Kristal Penempaan Jiwa Yang Tak Terukur Zen Sao Ke menjawab, ini adalah jenis kristal yang tumbuh di bawah lapisan batu es. Sebenarnya, ini sama sekali tidak dianggap sebagai kristal es. Hanya saja, benda ini perlu dikelilingi oleh kristal es agar dapat tumbuh. Kristal Penempaan Jiwa Yang Tak Terukur Apa gunanya? Ini adalah pertama kalinya mau uji mendengar tentang kristal es seperti itu. Zen Sao Ke berkata dengan penuh kerinduan, nilai kristal penempaan jiwa yang tak terukur sebenarnya jauh lebih tinggi daripada bunga dewa sejati, dan sangat sulit untuk dikumpulkan. Banyak manfaatnya, bisa membangunkan jiwa yang sedang tidur dan memperbaiki jiwa yang terluka. Meski itu bukan kebangkitan, itu tidak jauh berbeda dari kebangkitan. Bahkan seorang ahli yang menderita penyimpangan ki akan dapat segera pulih dengan kristal es ini. Oleh karena itu, kemunculan sekecil apapun dari hal semacam ini akan menyebabkan banyak ahli berebut-memperebutkannya. Hati mau uji terasa sedikit berat. Hal semacam ini tentu tidak mudah didapat. Bahkan jika dia memasuki wilayah terpencil lima elemen, tidak akan mudah untuk menemukan kristal penghancur jiwa tak terukur. Kristal pemecah jiwa yang tak terukur tidak ada di lima kerajaan besar. Kristal itu hanya ada di wilayah terpencil lima elemen. Konon, tiga tahun lalu saat Five Elements Desolate Domain dibuka, seseorang menemukan sebuah kepingan. Namun, tak seorang pun tahu kemana perginya kepingan kristal penempa jiwa tak terukur itu. Kudengar orang yang menemukan penempaan tak terukur juga telah menghilang. Mau uji dapat mengetahui dari perkataan Zen Sao Ke bahwa bahkan jika dia menemukan tempat tak terukur, itu tetap berbahaya. Saat mau uji hendak mengajukan lebih banyak pertanyaan, dia merasakan kapalnya sedikit bergetar. Zen Sao Ke tersenyum sambil berdiri, kita sudah tiba di pinggiran kompetisi pil wilayah terpencil lima elemen. Mau uji, bawa pasukanmu dan ikuti aku. Saat mau uji turun dari kapal terbang, dia melihat sebuah alun-alun yang sangat luas. Alun-alun itu dipenuhi orang dan ada berbagai macam bangunan di sekelilingnya. Bangunan-bangunan ini tampak sangat baru. Jelas sekali bahwa mereka sudah lama tidak dibangun. Ada berbagai macam sekte, rumah pedagang dan restoran. Jika bukan karena fakta bahwa mau uji tahu bahwa ini bukanlah kota budidaya, tetapi sebuah kota yang dibangun di hutan belantara, ia akan berpikir bahwa ia telah tiba di kota budidaya baru. Lokasi rumah pil sembilan bulan bukanlah yang terbaik dan bukan yang terburuk. Di sini, rumah pil sembilan bulan menjalankan bisnis seperti biasa dan terdapat cukup banyak pelanggan. Di samping rumah pil sembilan bulan, ada sebuah pintu besar. Mau uji dan yang lainnya mengikuti Zen Sao Ke melewati gerbang di samping. Itu bukanlah halaman kecil, dan ada lebih dari 10 rumah di halaman tersebut. Ketika seorang pria parubaya yang tampak seperti seorang manajer melihat Zen Sao Ke masuk, dia buru-buru menyapanya, Tuan Muda Pavilion. Zen Sao Ke mengangguk, menunjuk ke arah mau uji dan kawan-kawan dan berkata, Pelayan Bu, mereka adalah sahabat-sahabatku. Siapkan tiga kamar untuk mereka. Sao Ke, kamu tidak diperbolehkan melakukan ini lagi. Hanya ada sedikit ruangan di tempat ini. Jika Anda hanya membawa beberapa orang, Anda memerlukan tiga kamar. Bahkan jika Anda adalah Master Pavilion Muda Jiuyue, Anda tidak boleh main-main. Sebuah suara dingin menginterupsi kata-kata Zen Sao Ke. Mau uji memperhatikan bahwa wanita ini memiliki sepasang mata phoenix dan tampak sangat mendominasi. Ekspresi wajah Zen Sao Ke sedikit berubah saat dia membungkuk dan berkata, Sao Ke memberi hormat kepada Master Pavilion kedua. Seolah merasakan kesopanan Zen Sao Ke, ekspresi wanita itu sedikit melembut. Sao Ke, kamu sudah tidak muda lagi. Kompetisi Pil Wilayah Terpencil 5 Elemen adalah acara yang sangat besar, tetapi Anda baru datang hari ini. Biasanya, aku tidak akan peduli jika kau berteman dengan orang-orang yang mencurigakan, tetapi kau membawa orang-orang ini ke rumah Pil 9 Bulan milikku, dan bahkan ingin menempati kamar-kamar di rumah Pil 9 Bulan. Bukankah ini keterlaluan? Mau uji menghela nafas dalam hatinya. Sepertinya Master Pavilion Muda Rumah Pil 9 Bulan tidak mempunyai keputusan akhir. Masih ada Master Pavilion Besar dan Master Pavilion Kedua di atasnya, namun dia tidak tahu apakah ada Master Pavilion Ketiga. Master Pavilion Besar seharusnya adalah ayah dari Zen Sao Ke. Dengan Master Pavilion Kedua yang mendominasi, tidak mudah baginya untuk menetap di sini. Ekspresi Zen Sao Ke sedikit berubah, dan nadanya menjadi sedikit lebih serius saat dia berkata, Master Pavilion Kedua, itu urusanku dengan siapa aku berteman. Keluargaku tidak akan ikut campur. Aku harap Master Pavilion Kedua tidak akan terlalu kasar terhadapmu. Kata-kata, Master Pavilion Kedua mendengus. Saat dia hendak melanjutkan berbicara, sebuah suara cemas terdengar, Kakak, kenapa kamu baru datang hari ini? Bagaimana? Apakah kamu menemukan orang yang kamu cari? Seorang pria berwajah hitam tegap bergegas keluar. Pria berwajah hitam ini membawa palu baja di punggungnya. Melihat pria berwajah hitam ini, wajah Zen Sao Ke menunjukkan senyuman, dan dia berkata pada mau uji, Wuji, ini adikku, Zen Saoru. Saoru, ini adalah ahli pil mo. Saya mengundangnya untuk berpartisipasi dalam kompetisi pil lima elemen wilayah terpencil. Mau uji berpikir dalam hati. Nama dan penampilannya Zen Saoru ini terlalu berbeda. Kepribadian kedua bersaudara ini juga sangat berbeda. Master Pavilion Kedua berkata samar-samar, rumah pil sembilan bulanku telah memutuskan untuk mengirim orang untuk berpartisipasi dalam kompetisi pil domain terpencil lima elemen. Sao Ke, ini adalah momen paling krusial dari kompetisi pil lima elemen. Agar tidak mempengaruhi pembuat pil lainnya, sebaiknya ajak temanmu untuk menginap di penginapan di luar. Kali ini, sebelum Zen Sao Ke sempat berbicara, Zen Saoru tiba-tiba menatap Master Pavilion Kedua dan berkata, Wanita, kata-katamu sungguh aneh. Apa maksudmu dengan itu? Jelaskan dirimu. Zen Sao Ke bergegas menghentikan Zen Saoru, lalu mengepalkan tinjunya ke arah Master Pavilion Kedua dan berkata, Master Pavilion Kedua, bagaimanapun juga, saudaraku adalah tuan muda rumah pil sembilan bulan. Jangan bilang kita tidak punya hak untuk merekomendasikan seorang pembuat pil untuk berpartisipasi dalam kompetisi pil wilayah terpencil lima elemen. Bahkan di halaman ini, kami berdua harusnya bisa tinggal di beberapa kamar. Jangan bilang padaku bahwa kita tidak punya hak untuk tinggal di tempat kita sendiri. Kaka benar, kami berdua ingin tinggal di sini. Apa yang bisa dilakukan wanita sepertimu pada kami? Zen Saoru menghentakkan kakinya dan berteriak. Saat kata-katanya keluar dari mulutnya, kedengarannya seperti Master Pavilion Kedua tidak mengizinkan mereka berdua tinggal. Master Pavilion Kedua berkata dengan lemah, saya tidak mengatakan itu. Jika tuan rumah muda bersikeras membiarkan orang yang Anda temukan berpartisipasi dalam kompetisi pil, itu bukan tidak mungkin. Akan tetapi, sudah sulit untuk mendapatkan tempat di domain terpencil lima elemen, dan penempatannya bahkan lebih sedikit lagi. Pemikiran Zen Sao Ke jernih dan dia berpengalaman. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui niat guru Pavilion Kedua. Dia tahu bahwa Master Pavilion Kedua ingin memanfaatkan masalah ini untuk melepaskan posisi mereka berdua dan memasuki wilayah terpencil lima elemen. Dia berkata dengan lemah, kalau begitu, kita akan mengikuti keinginan Master Pavilion Kedua. Saya mengundang ahli pil Mo untuk mewakili rumah pil sembilan bulan dalam kompetisi pil wilayah terpencil lima elemen. Terlepas dari apakah kita mendapat tempat atau tidak, kita berdua tidak akan menggunakan tempat rumah pil untuk memasuki wilayah terpencil lima elemen. Setelah itu, Zen Sao Ke tidak lagi peduli dengan Master Pavilion Kedua. Dia tersenyum dan berkata kepada Mo Woo Ji, Woo Ji, apakah kita bisa memasuki wilayah terpencil lima elemen atau tidak, itu semua tergantung padamu. Mo Woo Ji segera mengambil satu langkah ke depan dan berkata, terima kasih banyak atas kepercayaan Tuan Muda Zen. Jika aku mendapat tempat, siapa yang akan membagikan penempatannya? Tentu saja, itu akan dibagikan olehmu. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Zen Sao Ru berkata dengan kasar. Ini adalah kata-kata yang diinginkan Mo Woo Ji. Kata-kata ini dimaksudkan untuk didengar oleh Tuan Rumah Kedua. Dia bisa merasakan adanya keretakan antara Master Pavilion Kedua dan Master Rumah Muda. Ayo, kita masuk dan istirahat dulu. Pelayan Bu, segera siapkan beberapa kamar bersih. Zen Sao Ke tidak peduli lagi dengan Master Pavilion Kedua, dan langsung memberi instruksi kepada pelayan. Kalimat ini mengandung sedikit dominasi. Jelas sekali, jika Master Pavilion Kedua masih berusaha menghentikannya, dia akan berselisih dengannya. Baik, Tuan Muda. Melihat bahwa Tuan Pavilion Kedua tidak menghentikannya, pelayan Bu buru-buru menjawab dan pergi untuk menyiapkan kamar. Ramu Garabu sangat efisien. Hanya dalam beberapa menit, Mouji dan rekannya diberi kamar masing-masing. Mouji berada di satu ruangan, Yan Er dan Siong Siuzu berada di satu ruangan. Tao Ao dan Fei Bingzu berada dalam satu ruangan. Saat Mouji sudah tenang, Zen Sao Ke sekali lagi datang ke kamarnya. Wuji, sebenarnya tidak banyak pembuat pil seperti mu yang membawa peralatan penyulingan obatnya sendiri. Saat dia memasuki ruangan, Zen Sao Ke melihat peralatan penyulingan obat yang ditempatkan Tao Ao di sampingnya. Mouji tertawa, dan tidak berbicara tentang peralatan penyulingan obat bius. Sebaliknya, dia bertanya, Tuan Muda Zen, Tuan Pavilion Kedua itu tampaknya menentangmu. Senyuman di wajah Zen Sao Ke menghilang, dan dia berkata tanpa daya, rumah pil sembilan bulan memiliki tiga master pavilion. Ayahku adalah kepala master pavilion. Sepuluh tahun lalu, ayah saya menjalani kultivasi tertutup untuk menerobos ke tahap pertama alam surga, dan tidak pernah keluar. Dalam beberapa tahun pertama, master pavilion kedua masih baik-baik saja. Namun baru-baru ini, master pavilion kedua menduga bahwa ayah saya telah gagal dalam terobosannya, dan sikapnya terhadapnya menjadi tidak jelas. Jika bukan karena sekelompok besar tetua di rumah pil sembilan bulan yang mendukung kami berdua, akan sangat sulit bagi kami untuk membangun diri kami di rumah pil sembilan bulan. Dalam beberapa tahun terakhir, saya juga telah mengembangkan pengaruh saya sendiri, dan guru pavilion kedua telah merasakannya, itulah sebabnya dia menentang saya. Di antara pembuat pil yang mewakili rumah pil sembilan bulan dalam kompetisi ini, hanya ada sedikit yang berhubungan baik dengan saya, dan mereka semua adalah pembuat pil fana tingkat tiga. Bahkan tanpa masalahmu, setelah kompetisi berakhir, Sauru dan aku masih akan dibatasi olehnya ketika kami memasuki wilayah terpencil lima elemen. Bagaimana dengan Master Pavilion ketiga? Mo Wu Ji bertanya. Sepertinya Zen Sao Ke tidak punya pilihan selain meminta bantuannya. Zen Sao Ke menggelengkan kepalanya, Master Pavilion ketiga fokus pada meramupil, dan jarang peduli dengan hal lain. Kali ini, ketika wilayah terpencil lima elemen terbuka, jika aku bisa memperoleh ramuan spiritual yang berharga, aku mungkin bisa membiarkan adikku memasuki istana mencari surga. Begitu saudaraku memasuki istana pencari surga, kami berdua akan berada di dalam, dan satu di luar. Bahkan jika Master Pavilion kedua menentangku, dia tetap harus waspada terhadapku. Memang, setiap keluarga punya masalahnya sendiri. Mo Wu Ji tidak melanjutkan topik ini, tetapi bertanya, Tuan Muda Zen, apakah Anda tahu di mana perkemahan istana pencari surga? Saat Mo Wu Ji menanyakan pertanyaan ini, Zen Sao Ke segera mengerti apa yang ingin dilakukan Mo Wu Ji, dan buru-buru berkata, Wu Ji, jangan pernah berpikir untuk bertemu Nenek Linglong. Istana Heaven's Eking bukanlah tempat yang bisa dimasuki siapapun. Jika kau membuat istana pencari surga marah, bahkan seratus nyawa pun tidak akan cukup untuk menebusnya. Tidak, aku harus pergi. Jika aku tidak mencoba, aku tidak akan puas, kata Mo Wu Ji dengan tegas, tetapi tidak sekarang, tapi setelah kompetisi pil lima elemen. Setelah kompetisi pil lima elemen, jika aku berhasil memperoleh tempat, maka aku akan merasa lebih percaya diri. Mo Wu Ji telah memikirkannya matang-matang, ini bukan sesuatu yang dapat dicapai hanya dengan keberanian. Jika dia bisa mendapatkan tempat di kompetisi pil wilayah terpencil lima elemen, maka dia setidaknya memiliki kualifikasi untuk memasuki wilayah terpencil lima elemen. Hanya dengan kualifikasi untuk memasuki wilayah terpencil lima elemen, dia bisa menjaminnya bersama Nenek Linglong. 122. Zen Sauru berkata dengan bangga, bukankah kompetisi pil domain terpencil lima elemen akan segera dimulai. Banyak pembuat pil berkumpul di sini. Saya mendengar bahwa salah satu pembuat pil di Istana Heavens Eking memulai pertukaran pil dao, dan semua pembuat pil memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertukaran ini. Sebelum Zen Sauru sempat menyelesaikan ucapannya, Mo Wu Ji bertanya dengan heran, kau memintaku untuk ikut serta dalam pertukaran ini. Ya, apakah kamu akan pergi? Mo Wu Ji menjawab tanpa ragu, ya, tentu saja aku akan pergi. Kami berangkat sekarang. Bahkan jika itu bukan pertukaran pembuat pil di Istana Heavens Eking, Mo Wu Ji akan tetap pergi. Sekarang karena hal itu melibatkan Istana Mencari Surga, tentu saja dia ingin pergi melihatnya. Zen Sao Ke mengeluarkan token biok hijau dan memberikannya kepada Mo Wu Ji, Wu Ji, ini tokenmu untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Tanpa token ini, kamu dan Sauru mungkin tidak bisa ikut serta. Setelah tiba di perkemahan Istana Pencari Surga, Mo Wu Ji akhirnya mengerti mengapa Istana Pencari Surga adalah suara benua yang hilang. Meskipun Alun-Alun di pinggiran wilayah terpencil lima elemen sangat besar, ada banyak sekte dan orang di sini. Kenyataannya, setiap ruang di sekitar Alun-Alun sangatlah populer. Perkemahan Istana Heavens Eking tidak hanya menempati tempat terbaik di Alun-Alun, namun juga dekat dengan pusat Alun-Alun. Tidak hanya itu, ia juga merupakan sekte terbesar di antara semua sekte. Meskipun perkemahan itu bersifat sementara, kemegahannya jauh lebih mengesankan daripada perkemahan beberapa sekte. Bagaimana menurutmu, Istana Mencari Surga itu mengesankan, kan? Jika aku bisa memperoleh bunga dewa sejati di wilayah terpencil lima elemen, aku juga berkesempatan memasuki Istana Mencari Surga, kata Zen Sauru dengan bangga. Mo Wu Ji berpikir dalam hati, orang ini sungguh tidak mengkhawatirkan apapun. Mungkinkah dia begitu yakin bahwa dia akan mampu memperoleh tempat? Seseorang harus tahu bahwa jika dia tidak memperoleh penempatan, menurut diskusi Zen Sao Ke dan Master Rumah Kedua, Zen Sauru tidak akan mempunyai kesempatan untuk memasuki domain terpencil lima elemen. Apakah kalian berdua di sini untuk berpartisipasi dalam pertukaran pemurni pil domain terpencil lima elemen? Di pintu masuk terluar Istana Pencari Surga, seorang murid pelayan menghalangi jalan mereka berdua. Mo Wu Ji sudah tahu siapa Zen Sauru, jadi dia buru-buru mengeluarkan token diok hijaunya dan berkata, ya, kami dari rumah pil sembilan bulan. Masuklah. Murid ini bahkan tidak melihat token diok Mo Wu Ji saat dia langsung membiarkannya masuk. Zen Sauru berkata dengan bangga, kamu tidak perlu terlalu menahan diri. Dia mungkin tahu bahwa aku adalah tuan muda rumah pil sembilan bulan, jadi dia memberiku sedikit muka. Mo Wu Ji tidak bisa berkata apa-apa. Zen Sauru ini benar-benar terlalu memikirkan dirinya sendiri. Dia yakin para murid sekte luar tidak tahu siapa mereka, apalagi Zen Sauru, karena tidak ada pemeriksaan di sini. Selama dia tahu bahwa dia ada di sini untuk berpartisipasi dalam pertukaran alkemis, semuanya akan baik-baik saja. Jelas sekali, Istana Heavens Eking memiliki sikap ramah terhadap para pembuat pil yang berpartisipasi dalam kompetisi ini. Setelah memasuki pintu, ada panah dengan tulisan, Pertemuan Pertukaran Alkemis, yang menunjuk ke kiri. Setelah berjalan sekitar 10 meter, Mo Wu Ji dan Zen Sauru tiba di pintu masuk sebuah aula yang luas. Sebelum Mo Wu Ji bisa mengatakan apapun, seseorang telah membuka pintu. Mereka berdua tiba di aula utama. Sudah ada ratusan orang di dalamnya. Ada berbagai macam buah-buahan yang ditempatkan di setiap sudut aula. Mo Wu Ji dengan santai melihat-lihat dan menemukan bahwa banyak dari buah-buahan ini adalah buah spiritual tingkat 1. Kekayaan Istana Pencari Surga dapat dilihat sekilas. Mata Zen Sauru berbinar saat melihat buah-buah spiritual ini. Dia melangkah maju beberapa langkah, mengambil beberapa buah spiritual dan mulai mengunyahnya. Lumayan, lumayan. Ini adalah buah spiritual, dan gratis. Wu Ji, datang dan makanlah beberapa juga. Orang ini mempunyai sikap bahwa akan sia-sia jika tidak makan. Saat dia makan, dia memanggil Mo Wu Ji. Beberapa tatapan menghina menyapu mereka, tapi Mo Wu Ji bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya. Dia langsung berjalan mendekat, mengambil buah spiritual dan mulai makan. Meskipun dia mampu memakan buah spiritual jenis ini, dia jarang memakannya. Selain memberikan sebagian kepada Yan Er, sebagian besar buah spiritual yang ia peroleh digunakan untuk meramupil. Adapun Zen Sauru, bahkan jika kamu memberinya 10 ribu tatapan meremehkan, itu tetap saja merupakan tindakan buta. Dia bahkan tidak tahu apa itu tatapan menghina. Dia hanya tahu bahwa dia akan makan apapun yang dia suka. Saat Mo Wu Ji memakan buah spiritual, dia mendengar keributan keras datang dari tengah olah. Dia bergegas untuk melihatnya. Seorang pemuda sepertinya sedang menjelaskan beberapa pengetahuan farmakologi, dan orang-orang di sekitarnya bertepuk tangan dengan antusias. Mo Wu Ji buru-buru berkata kepada Zen Sauru, aku akan pergi melihatnya. Kamu makan dulu. Dia secara alami datang ke sini untuk mempelajari beberapa pengetahuan pengobatan. Sekarang setelah seseorang mengambil inisiatif untuk menjelaskan, dia tentu tidak akan melewatkan kesempatan ini. Setelah menerobos kerumunan, Mo Wu Ji akhirnya bisa melihat dengan jelas si pembuat pil. Yang membuatnya bingung adalah pembuat pil ini tampaknya tidak lebih tua darinya. Dia tampak berusia paling banyak 22 atau 23 tahun. Penampilannya rata-rata. Namun, rambut merah kepalanya dan bekas berbentuk kuali dikeningnya meninggalkan kesan mendalam. Orang ini menjelaskan hubungan antara kualitas teknik tangan dan pembentukan pil. Penjelasannya tidak terlalu berguna bagi Mo Wu Ji. Mo Wu Ji sangat familiar dengan teknik tangan dan teknik pil. Selain itu, penggunaan teknik tangannya sedikit berbeda dari apa yang dijelaskan orang ini. Melihat ke arah para pembuat pil di sekitarnya yang mendengarkan dengan ekspresi berapi-api, Mo Wu Ji dengan hati-hati menarik seorang pembuat pil gemuk ke sampingnya. Teman, bolehkah aku bertanya siapakah pembuat pil ini Pemurni pil gemuk ini mendengarkan seperti orang gila. Setelah ditarik oleh Mo Wu Ji, dia menjadi marah. Ketika mendengar pertanyaan Mo Wu Ji, dia lupa sejenak untuk marah. Menatap Mo Wu Ji dengan mata terbelalak, dia bertanya dengan tidak percaya, tidak mungkin, kamu bahkan tidak tahu siapa penguasa kuali. Mo Wu Ji buru-buru menepuk bahu pria gemuk itu dan berbisik, kakak, aku tidak berkecimpung di industri penyulingan pil, jadi aku tidak sepengetahuanmu. Tolong beri aku pencerahan. Mendengar bahwa Mo Wu Ji bukanlah seorang pembuat pil dan sangat menghormatinya, pria gendut itu menganggupkan kepalanya dengan puas, kalau begitu izinkan aku mengajarimu. Nama belakang Tuan Kuali adalah Sang. Pengenalan yang tidak jelas dari pria gemuk ini hampir membuat Mo Wu Ji tertawa terbahak-bahak. Untungnya, dia tahu bahwa pembuat pil gemuk ini mengatakan hal ini karena menghormati Kualdron Lord. Karena ketika dia lahir, ada bekas berbentuk kuali di dahinya. Setelah sekte pil nomor satu di Kekaisaran Tian Sang, sekte obat surgawi, mendengar hal ini, mereka secara khusus membawanya pergi dan menamainya Sang Ding. Kualdron Lord menjadi Mortal Pil Revinertier 1 pada usia 10 tahun, Mortal Pil Revinertier 2 pada usia 11 tahun, Mortal Pil Revinertier 3 pada usia 13 tahun, dan Earth Pil Revinertier 4 pada usia 13 tahun. 16. Selama itu terkait dengan Dao Pil, dia akan bisa mempelajarinya dalam waktu sesingkat mungkin. Di dunia Pil Dao, kita semua dengan hormat memanggilnya Kualdron Lord. Mendengar ini, Mo Wu Ji akhirnya mengerti asal-usul orang ini yang mulia. Memang, dia bersinar sejak lahir. Setelah pria gendut itu memberikan perkenalan sederhana kepada Mo Wu Ji, dia tidak bisa lagi diganggu oleh Mo Wu Ji dan terus mendengarkan penjelasan Sang Ding tentang pemurnian Pil. Sebagai seseorang yang terlahir dengan bekas kuali dikeningnya, Mo Wu Ji juga ingin mendengarkan wawasannya tentang pemurnian Pil. Ini hanya pemahaman saya tentang teknik pemurnian Pil. Pil Mortal tingkat 3 biasa dapat diramu menggunakan teknik pemurnian Pil, dan bahkan dapat diramu menjadi pil berkualitas tinggi. Namun, ada jenis pil yang sekuat apapun kultifasi Anda, Anda tidak akan bisa menyelesaikannya dengan teknik tangan. Kata-kata Sang Ding begitu meyakinkan sehingga bahkan Mo Wu Ji pun tidak bisa menahan diri untuk tidak tertarik. Tuan Kuali, Pil macam apa yang tidak bisa dipecahkan dengan teknik tangan? Seseorang langsung bertanya. Sang Ding menganggup, itu pertanyaan yang bagus. Pil ini adalah pil kemauan spiritual. Ia dapat memadatkan dan memperkuat kemauan spiritual seseorang. Bukankah kehendak spiritual adalah sesuatu yang hanya bisa dikembangkan setelah mencapai tahap nihiliti gad dan membentuk roh primordial? Ini seharusnya adalah pil roh bumi kan? Seseorang di antara kerumunan itu bertanya. Apa yang kamu tahu? Saya hanya pernah mendengar tentang pil wasiat spiritual tingkat tiga. Hanya saja formula pilnya tidak lengkap. Sang Ding melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang jelas, teman itu benar. Memang ada pil spiritual tingkat tiga. Pil ini disebut pil penguat semangat. Formula pil yang tidak lengkap dapat ditemukan di mana-mana, tetapi formula pil yang lengkap telah hilang. Saya pernah mendengar bahwa pil ini dapat membantu para kultifator di bawah tahap nihiliti gad dan bahkan mereka yang berada di bawah tahap yuan dan untuk memadatkan kehendak spiritual mereka. Kerumunan penyuling pil itu berbisik-bisik dengan nada kasihan. Zhang Ding melanjutkan, bisa dikatakan bahwa pil penguat roh adalah salah satu pil mortal tingkat tiga yang paling berharga. Bahkan dapat menduduki peringkat tiga teratas dari semua pil mortal tingkat tiga. Mo Wu Ji berpikir dalam hati. Dia tidak menyangka formula pil-pil penguat roh begitu berharga. Untungnya, dia tidak sembarangan mengambil formula pil spirit strengthening pil. Kalau tidak, dia akan berada dalam bahaya besar. Kerumunan pembuat pil mulai merasa lebih kasihan. Pada saat ini, Zhang Ding melanjutkan, hilangnya pil penguat roh bukan hanya merupakan pukulan besar bagi kami, para penyuling pil fana, namun juga merupakan batasan besar bagi para kultifator di bawah tahap nihiliti gad. Seorang kultifator dengan kekuatan spiritual dan seorang kultifator tanpa kekuatan spiritual berada pada dua tingkat yang sangat berbeda. Saya pernah mendengar bahwa para kultifator di bawah tahap nihiliti gad juga dapat mengembangkan kemauan spiritual di wilayah terpencil lima elemen. Dari sini, kita dapat melihat bahwa jika kita membandingkan para pembudidaya di dua benua, benua hilang kita tidak ada artinya jika dibandingkan. Mengikuti kata-kata Zhang Ding, semakin banyak orang yang dengan gembira mengungkapkan keinginan mereka untuk menemukan pil penguatan roh dan berkontribusi pada benua yang hilang. Zhang Ding menggunakan tangannya untuk membungkam kerumunan. Dia meninggikan suaranya dan berkata dengan penuh semangat, untuk menebus hilangnya pil penguatan roh, saya menghabiskan beberapa tahun untuk meneliti formula pil yang dapat memperkuat keinginan spiritual seseorang. Meskipun formula pil ini bukan kemauan spiritual, namun tetap dapat meningkatkan kemauan spiritual seseorang dalam jangka waktu yang lama. Klep-klep-klep, tepuk tangan antusias kembali terdengar. Setelah itu, seseorang menanyakan nama formula pilnya. Tuan Kuali, kamu adalah pembuat pil paling berbakat dari generasi muda di benua hilang. Kamu juga pembuat pil muda yang telah memberikan kontribusi paling besar kepada kami, para kultifator. Iya, jika Cauldron Lord tidak meneliti formula pil ini, dia pasti sudah menjadi pemurni pil bumi tingkat 5 sejak lama. Gelombang persetujuan terdengar dari kerumunan. Kerumunan pembuat pil semakin bersemangat. Zhang Ding sekali lagi menggunakan tangannya untuk membungkam kerumunan dan berkata, saya malu, malu. Jika kita berbicara tentang pembuat pil paling berbakat di generasi muda, menurutku dia adalah kakak magang senior pagoda pil istana Heavens Eking, Mu Ying. Kakak magang senior, Mu Ying, adalah panutan bagi generasi kita. Dia adalah pembuat pil yang telah berkontribusi pada semua orang. Kamu juga salah. Jika kita berbicara tentang pembuat pil yang paling banyak berkontribusi, itu bukan aku atau kamu. Sebuah suara dingin datang dari pintu, menyelah kata-kata Zhang Ding. 123. Mengikuti suara itu, seorang wanita dengan gaun hijau muda masuk. Ahli pil, Mu. Kakak magang senior, Mu. Saat wanita ini masuk, banyak pembuat pil memberi jalan untuknya dan berdiri di samping untuk menyambutnya. Nada suara mereka penuh dengan rasa hormat dan kekaguman. Bahkan Zhang Ding mengepalkan tangannya dan memanggil kakak magang seniornya dengan sebutan Mu. Mau Ji bergegas ke samping, jantungnya berdebar kencang. Ahli pilmu ini seharusnya adalah Mu Ying yang dibicarakan oleh Zhang Ding. Apa yang membuat Mau Ji bersemangat adalah bahwa ahli pilmu ini berasal dari istana Heaven's Eking. Dia bukan hanya berasal dari istana pencari surga, dia juga berasal dari pagoda pil istana pencari surga. Jika dia bisa mengenal ahli pilmu ini, akan lebih mudah baginya untuk dekat dengan Nenek Linglong. Saat memikirkan hal ini, Mau Ji tidak sabar untuk meraih tangan Mu Ying dan memohon padanya untuk menjadi temannya, lalu pergi berkencan. Namun, dia hanya bisa bermimpi tentang hal itu. Jika dia benar-benar melakukannya, dia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihat Mu Ying lagi, atau bahkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi pil domain terpencil 5 elemen. Kakak magang seniormu, meskipun gurumu bukan Nenek Linglong, kau mampu menciptakan pil pemulihan saluran. Kau bukan hanya panutan bagi para penyuling pil generasiku, kau juga telah memberi manfaat bagi banyak kultifator dengan saluran roh yang rusak. Tentu saja, saya berbicara tentang generasi muda. Meskipun Zhang Ding tidak secara langsung membantah kata-kata Mu Ying, kata-katanya adalah pertanyaan retoris. Mu Ying berkata dengan lemah, berbagai pembuat pil di pagoda pil istana surga mencari semuanya memiliki kelebihannya masing-masing. Nenek Linglong adalah salah satu penyuling pil paling luar biasa di pagoda pil, dan tuanku juga salah satu penyuling pil paling luar biasa di pagoda pil. Mendengar ini, hati mau uji tenggelam. Dari nada bicara Mu Ying, dia tahu dia punya masalah dengan Nenek Linglong. Kalau tidak, dia tidak akan mengatakan hal seperti itu ketika mereka berdua dari pagoda pil. Zhang Ding berkata dengan malu-malu, tentu saja seperti itu. Setiap pembuat pil di pil pagoda adalah seseorang yang paling saya hormati. Tujuanku adalah menjadi seperti kakak magang senior untuk memasuki pagoda pil istana pencari surga. Di generasi muda, tentu saja mu. Kali ini, Mu Ying tidak menunggu sampai Zhang Ding menyelesaikan kalimatnya dan memotongnya, ahli pil Zhang, kamu salah lagi. Di antara para pembuat pil generasi muda, yang paling banyak memberikan kontribusi bukanlah Anda atau saya, juga bukan salah satu pembuat pil yang hadir di sini. Banyak pembuat pil tercengang saat mendengar kata-kata Mu Ying. Dapat dikatakan bahwa para pembuat pil muda paling terkemuka di benua hilang semuanya ada di sini. Mungkinkah ada pembuat pil muda yang tidak mereka ketahui? Ahli pil muda ini bahkan lebih hebat dari Mu Ying dan Zhang Ding. Bukankah ini terlalu konyol? Siapa ahli pil ini? Zhang Ding mau tidak mau bertanya. Tatapan Mu Ying menyapu kerumunan sebelum dia berkata dengan tenang, orang ini hanyalah seorang pemurni pil dari dunia fana. Setelah keadaan keluarganya hancur, dia bahkan tidak mampu membeli makanan. Namun, orang seperti itulah yang menciptakan solusi penyembuhan yang disebut solusi penyembuhan sembilan kehidupan. Orang ini kemudian menamakannya penisilin. Cairan penyembuhan semacam ini dapat menghentikan peradangan luka, menyelamatkan jutaan warga sipil biasa dan miliaran prajurit yang terluka di benua hilang. Untuk mengenang sang alkemis, para prajurit dan rakyat jelata yang diselamatkan ini menamakan larutan tersebut larutanmu. Jika kita berbicara tentang alkemis yang memiliki kontribusi terbesar bagi benua yang hilang, saya yakin itu adalah dia. Zhang Ding tidak bisa berkata apa-apa. Jika bukan karena pihak lain adalah Mu Ying, dia pasti sudah pergi sejak lama. Meski begitu, dia masih membantah, kakak magang seniormu, itu hanya solusi yang dibuat oleh seorang pembuat pil. Bahkan solusi dari pembuat pil fana tingkat 1 akan lebih baik daripada dia, bukan? Beraninya dia menyandang gelar penyuling pil dengan kontribusi terbesar. Lagi pula, dia hanya seorang penyuling pil. Banyak orang yang setuju dengan perkataan Zhang Ding. Kalau bukan karena Mu Ying yang mengusulkan hal ini, mereka juga pasti akan membantahnya. Mu Ying menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara pelan, solusi mo yang dibuat oleh alkemis mo ini harganya hanya beberapa koin tembaga per botol. Semua orang di sini, beritahu aku, pil jenis apa yang bisa dibeli dengan beberapa koin tembaga. Tidak perlu membicarakan beberapa koin tembaga, meskipun hanya beberapa koin emas, pil jenis apa yang bisa dibeli. Anggap saja ada pil yang bisa dibeli dengan beberapa koin tembaga. Semuanya, beritahu saya, berapa banyak pembuat pil yang dibutuhkan untuk membuat begitu banyak pil guna menyelamatkan jutaan orang. Saat ini, Mu Ying terlalu gelisah. Dia menarik nafas dalam-dalam sebelum melanjutkan, setelah pembuat pil ini mengembangkan solusi mo, dia tidak menggunakan solusi ini untuk mendapatkan uang. Sebaliknya, dia memberikannya secara gratis. Jika bukan karena dia, berapa banyak nyawa tak berdosa yang akan hilang setiap hari. yang berpikiran terbuka dan murah hati seperti dia, atau berdedikasi seperti dia. Mungkin semua orang di sini adalah seorang kultifator, dan Anda tidak peduli dengan kehidupan manusia. Tetapi saya ingin bertanya kepada semua orang di sini, apakah Anda manusia sebelum mulai berkultifasi? Apakah kalian semua melompat keluar dari batu untuk menjadi seorang kultifator? Apakah orang tua dan saudara perempuan Anda manusia? Tanpa manusia yang tak terhitung jumlahnya sebagai landasan, dari mana datangnya para penggarap? Lagipula, kita hanyalah kultifator. Rentang hidup kita sedikit lebih panjang daripada manusia biasa, tetapi kita akan tetap seperti manusia biasa. Abu menjadi abu, debu menjadi debu. Dengan kata lain, kita hanyalah manusia fana yang telah hidup lebih lama. Kalau begitu, hak apa yang kita punya untuk memandang rendah manusia? Mendengar kata-kata itu, bahkan Mohuji pun tak kuasa menahan keinginan untuk bertepuk tangan dan bersorak. Kepribadian Muying ini tulus dan bersahaja, yang membuatnya mengaguminya. Namun, dia tidak semulia yang dikatakan Muying. Alasan dia menyerahkan penisilin adalah untuk menyelamatkan nyawanya. Yang tidak diduganya adalah setelah dia pergi, orang-orang yang mendapat manfaat dari penisilin itu menamai penisilin sebagai solusimo. Hal ini membuat Mohuji sangat malu. Pada saat yang sama, dia senang telah menyerahkan penisilin tersebut. Kebanyakan orang yang mengingat kebaikan orang lain adalah manusia biasa. Kata-kata Muying membuat kerumunan terdiam. Mereka yang bisa berdiri di sini semuanya adalah kultifator hebat dan perkasa, dan beberapa bahkan adalah pemurni pil terkenal. Namun, tidak dapat disangkal bahwa Muying benar. Sebelum mereka mulai berkultifasi, mereka hanyalah manusia biasa. Setelah mereka mulai berkultifasi, mereka masih memiliki manusia di rumah. Tatapan Muying menyapu semua pemurni pil. Tiba-tiba, dia mengepalkan tinjunya ke udara, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ahli pilmu atas nama miliaran manusia biasa itu. Kakak magang senior, mu benar. Kita semua adalah manusia biasa di sini. Sekarang, mari kita sambut saudari magang seniormu untuk memberitahu kita bagaimana dia menciptakan pil pemulihan saluran. Zhang Ding dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan menjadi orang pertama yang bertepuk tangan. Mo Uji merasa bahwa Zhang Ding ini sedikit munafik. Jelas sekali, dia tidak setuju dengan kata-kata Muying. Hanya saja posisi Muying lebih tinggi darinya. Muying melambaikan tangannya, dalam dao pil, aku baru saja memulai. Aku tidak lebih mahir dibandingkan kalian semua. Karena ini adalah pertukaran pembuat pil, setiap orang harus berdiskusi satu sama lain. Selain itu, alasan saya ada di sini hari ini adalah untuk bertukar beberapa ramuan spiritual. Seorang penyuling pil parubaya segera menambahkan, saudari magang senior mu benar. Bertukar ramuan spiritual selalu menjadi salah satu tujuan utama pertukaran pembuat pil kami. Kenapa kita tidak mulai sekarang? Saya akan mulai dulu. Aku punya ramuan spiritual tingkat tiga, sutra awan, bintang terapung. Dengan pemimpin pembuat pil parubaya ini, pembuat pil lainnya mengeluarkan ramuan spiritual mereka sendiri. Pada saat yang sama, mereka memasang papan tanda ramuan spiritual mereka sendiri. Dalam waktu singkat, pertukaran pembuat pil ini berubah menjadi pertukaran ramuan. Mauji berdiri di samping Zhang Ding. Dia melihat kilatan ketidakpuasan di mata Zhang Ding. Namun, itu hanya berlangsung sesaat sebelum dia kembali menunjukkan ekspresi senyumannya. Kemudian, dia mengeluarkan ramuan spiritual yang ingin dia tukarkan. Walaupun orang ini sangat berbakat dalam daupil, dia juga sangat iri. Melihat Muying merenggut perhatiannya begitu dia datang, dia pasti tidak senang. Mauji memutuskan untuk terus mengawasi Muying. Saat Muying pergi, dia akan mengikuti. Sekarang semua orang ingin bertukar ramuan spiritual, dia tentu tidak akan melepaskan kesempatan ini. Hanya dalam situasi seperti ini dia bisa menukarkan ramuan spiritual dengan kualitas terbaik. Dia membutuhkan banyak ramuan spiritual bermutu tinggi. Urat pohon pinus yang berusia lebih dari 100 ribu tahun, kristal api dengan kemurnian tinggi, Lingzi berusia 10 ribu tahun dan ginseng kuning tua, rumput longyan berusia seribu tahun. Kenyataannya, mauji tahu persis apa yang dia butuhkan. Dengan kekayaan keluarganya, dia tidak akan mampu membelinya. Jamu spiritual yang berusia lebih dari 10 ribu tahun sebagian besar mirip dengan jamu spiritual tingkat 4. Untungnya, ginseng kuning tua dan Lingzi adalah barang biasa. Bahkan jika mereka berumur 10 ribu tahun, mereka hanya akan menjadi tumbuhan spiritual tingkat 3. Adapun pembulu darah pohon pinus, meskipun itu adalah ramuan spiritual tingkat 4, itu tidak terlalu berharga. Meski begitu, dia tidak memiliki cukup batu roh. Dia masih memiliki dua treasure blood lotus pada dirinya. Inilah alasan mengapa dia ingin menukar ramuan spiritual ini. Mengenai alasan mengapa ia ingin membeli ramuan spiritual ini, Mouji sudah memiliki firasat. Solusi pembukaan saluran barunya tidak cukup untuk membuka 99 meridian. Mungkin suatu hari, dia tiba-tiba menghadapi situasi di mana dia tidak dapat menggunakan solusi pembukaan saluran. Jika saat itu tiba, dia tidak akan mempunyai kesempatan bagus untuk membeli ramuan spiritual. saat Mouji menuliskan barang-barang yang ia perlukan, sebelum ia dapat menuliskan teratai darah berharga, ia tiba-tiba melihat ramuan spiritual yang dibutuhkan Mouying. Di antaranya, ada pembulu darah pohon pinus berusia 100 ribu tahun dan teratai darah berharga. Satu-satunya perbedaan adalah dia menuliskan vena pohon pinus yang berumur 100 ribu tahun. Kakak magang seniormu, aku punya pintri veins berusia 100 ribu tahun di sini. Coba lihat dan pastikan itu cocok. Seorang penyuling pil muda berjalan di depan Mouying sambil membawa kotak biok dan menyerahkannya. Mouji mendesah dalam hatinya. Reputasi seseorang memang merupakan kekayaannya. Apapun yang dibutuhkan Mouying, seseorang akan memberikannya kepadanya tanpa meminta harga. Terima kasih banyak. Mouying tersenyum manis dan dengan santai membuka kotak biok itu. Mouji buru-buru melangkah maju dua langkah. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa ada beberapa rimpang berwarna kuning pucat di dalam kotak biok itu. Bahkan rimpang-rimpang itu mengeluarkan aroma samar. Mouji dapat langsung mengetahui bahwa benda ini memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi daripada pembuluh darah pohon pinusnya. Pada saat ini, Mouji hanya punya satu pikiran di benaknya. Urat pohon pinus ini jauh lebih unggul daripada urat pohon pinus. Itu pasti lebih cocok baginya untuk meramu solusi pembukaan salurannya. Apapun yang terjadi, dia harus mendapatkan sebagian dari ini. Ini adalah pine tree veins yang luar biasa. Bahkan di antara ramuan spiritual tier 4, ini dianggap langkah. Urat pohon pinus ini cocok untukku. Namun, sebutkan harganya. Sedikit keterkejutan melintas di mata Mouying. Dia segera menutup kotak giyok itu dan berkata 124. Setelah melihat permohonan Mouying, Mouji tidak menuliskan teratai darah berharga. Satu-satunya hal yang bisa dia tawarkan adalah treasure blood lotus. Sekarang Mouying membutuhkannya, dia sebaiknya menukarnya dengannya nanti. Pil Master Mo, pada saat ini, sebuah suara terkejut terdengar di telinga Mouji. Mouji menoleh dan melihat Yan Kianyin berjalan mendekat. Di samping Yan Kianyin ada seorang pria yang tidak ingin dia temui, yaitu Ahli Pil Ju. Adik Magang Junior Mo, aku mengkhawatirkanmu. Sekarang kamu ada di sini, aku lega, kata Yan Kianyin dengan penuh semangat. Mouji tertawa, terima kasih, saudari Magang Senior Yan. Keberuntunganku tidak buruk, aku berhasil melarikan diri. Yan Kianyin berkata dengan nada meminta maaf, maafkan aku, saudara Magang Junior Mo. Kali ini, karena akulah kamu berada dalam bahaya. Mouji tahu bahwa masalah ini tidak dapat disalahkan pada Yan Kianyin. Yan Kianyin tidak tahu bahwa dia akan membunuh Meng Boyu, itulah sebabnya dia tertangkap basah oleh tetua kedua. Saudari Magang Senior Yan, masalah ini tidak bisa disalahkan padamu. Terlebih lagi, semuanya sudah berlalu sekarang, Mouji melambaikan tangannya. Huff, orang dengan karakter jahat sepertimu akhirnya akan jatuh ke tangan Senior Su, Master Pil Ju sangat tidak senang melihat Mouji. Mouji mengerutkan alisnya dan bertanya, kakak Magang Senior Yan, siapa orang ini? Yan Kianyin tersenyum tipis, seolah-olah dia tidak tahu bahwa Mouji sudah mengenal ahli Pil Ju. Dia melanjutkan, ini adalah ahli Pil Juve yang dari Sekte Pedang tak berwujud, seorang ahli Pil Mortal tingkat tiga puncak. Mouji tertawa dingin, kupikir kau adalah seorang penyuling Pil Surgawi. Kau berbicara seolah-olah kau adalah seorang Raja Pil dari lima kerajaan besar. Ngomong-ngomong, siapa kamu? Mouji sudah muak berada di Sekte Pedang tanpa bentuk. Ini bukanlah Sekte Pedang tanpa bentuk. Wajah Juve yang berubah jelek, tetapi dia tahu di mana dia berada. Nada suaranya menjadi lebih tenang saat dia berkata, aku memang bukan pemurni Pil Surgawi, dan aku bukan orang seperti itu. Namun, aku, Ju Fe Yang, tidak akan pernah membunuh sesama murid. Awalnya, pertengkaran antara Mouji dan Ju Fe Yang sudah menarik perhatian banyak orang. Sekarang Ju Fe Yang dengan sengaja mengatakan bahwa dia akan membunuh Saudara Sektenya sendiri, hal itu segera menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Bahkan Muying, yang baru saja menerima denyut Nadipinus, tampak jijik di wajahnya. Seseorang yang bahkan membunuh Sektenya sendiri jelas sangat keji. Yang Kianyin ingin membela Mouji, tetapi dia tidak tahu bagaimana melakukannya. Dia juga menduga bahwa Mouji benar-benar membunuh Meng Boyu. Adapun alasannya, berdasarkan pemahamannya tentang Mouji, hal itu pastinya bukan tanpa alasan. Mouji melirik Ju Fe Yang dengan dingin sambil berpikir, kamu berani berdebat denganku. Kamu masih belum cukup baik. Di kehidupan sebelumnya, dia telah berpartisipasi dalam banyak forum dan berdebat dengan banyak ahli di bidang medis. Bagaimana mungkin dia takut pada Ju Fe Yang, yang hanya tahu cara memurnikan pil. Aku tidak takut padamu jika menyangkut alkimia, tapi aku akan membunuhmu dalam perdebatan. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa dia harus mengubah pendapat Mouying tentang dirinya dalam waktu sesingkat mungkin. Tidak apa-apa jika orang lain membencinya, tetapi dia jelas tidak bisa membiarkan Mouying membencinya. Rekan-rekan alkemis, sebelum saya menjelaskannya, izinkan saya menceritakan sebuah kisah. Ada seorang laki-laki yang berbudiluhur dan terhormat, yang menerima beberapa murid. Salah satu dari mereka bernama Yan. Karena murid ini tidak pandai berbicara dan bersosialisasi, ia tidak disukai oleh murid-murid lainnya. Karena pidato pembukaan Mouji hendak menyampaikan sebuah kisah, Aula menjadi sunyi senyap. Suara Mouji sedikit pelan, tapi di Aula yang sunyi ini, suaranya bahkan lebih persuasif. Tahun ini terjadi bencana kelaparan. Tuan dan murid-muridnya hanya bisa bertahan hidup dengan bubur. Untuk menghormati Tuan, bagian bubur yang paling kental akan selalu disajikan kepada Tuan. Seperti biasa, Yan membawakan semangkuk bubur untuk Tuan. Tanpa diduga, setitik debu beterbangan dan mendarat di bubur. Yan menyendok debu itu dengan sendok, namun ia merasa sayang jika membuangnya, jadi ia pun memakan bubur berdebu itu. Seluruh proses ini disaksikan dengan jelas oleh Tuan, dan pada saat yang sama, disaksikan pula oleh murid Tuan yang lain. Satu-satunya perbedaannya adalah sang murid tidak melihat debu. Murid itu kemudian memberitahu Tuan bahwa Yan diam-diam telah memakan bubur Tuan. Semua murid memandang Yan dengan jijik. Tuan Wei menghela nafas, terkadang apa yang kamu lihat tidaklah benar. Teman-teman, karena apa yang kamu lihat tidak benar, bagaimana kamu bisa mempercayai cerita yang bertepuk sebelah tangan? Mu Ying bergumam pada dirinya sendiri, lalu mengepalkan tangannya ke arah Mouji dengan nada meminta maaf. Sebelumnya, kesan pertamaku adalah yang terkuat, dan hatiku dipenuhi dengan rasa jijik terhadapmu. Hal ini membuatku kehilangan penilaian rasionalku. Mouji buru-buru berkata, kakak seniormu tidak bisa disalahkan. Kebanyakan orang akan berpikiran sama setelah mendengar tentang pembunuhan seorang rekan murid. Wajah Jufayang menjadi gelap. Ia tidak menyangka Mouji akan kalah hanya dengan sebuah cerita, bahkan sebelum ia mulai membela diri. Karena memang begitu, aku yakin bahwa ahli pil mo tidak membunuh sesama murid, kata Mu Ying. Mouji mengepalkan tinjunya ke segala arah, lalu berkata, rekan-rekan teman pil, aku adalah tamu penyuling pil di sekte pisau tak berwujud. Sebelum aku meninggalkan sekte pedang tanpa bentuk, aku membunuh seorang pembuat pil fana tingkat 2, namanya adalah Meng Boyu. Aula menjadi sunyi. Ketika semua pembuat pil mendengar kata-kata Mouji, mereka berpikir bahwa Mouji akan membela diri, bahwa ia tidak membunuh sesama muridnya. Siapa yang tahu bahwa pada akhirnya, dia masih akan mengakui telah membunuh seorang murid. Sepertinya ahli pil ju tidak memfitnahnya. Karena cerita Mouji sebelumnya, tidak ada seorang pun yang menonjol untuk menanyai Mouji. Semua pembuat pil yang hadir tahu bahwa Mouji pasti punya lebih banyak hal untuk dikatakan. Mouji melanjutkan, karena kebetulan aku menjadi penyuling pil fana tingkat 2, aku dipekerjakan oleh sekte pedang tak berwujud sebagai penyuling pil tamu dan tinggal di puncak pedang teratai dan danau teratai darah. Kedua tempat ini adalah tempat dengan energi spiritual paling sedikit di sekte tersebut, jadi tidak ada yang bertarung dengan saya untuk mendapatkannya. Semua pembuat pil menganggupkan kepala. Bagi mereka, seorang pembuat pil fana tingkat 2 dan seorang pembuat pil tamu tentu saja tidak akan diberi tempat yang baik. Beberapa bulan yang lalu, salah satu manajerku menggali teratai darah berharga di danau teratai darah. Ketika Mouji mengatakan ini, hal itu langsung menarik perhatian semua orang. Mata Mouji berbinar saat dia menatap Mouji. Teratai darah berharga semakin langka pada tahun-tahun ini. Kalaupun ada sedikit, semuanya cacat. Sekarang dia sangat membutuhkan treasure blood lotus, dia secara alami memperhatikan kata-kata Mouji. Bahkan Yan Kianyin menatap Mouji dengan kaget. Dia tidak menyangka bahwa penyebab kejadian tersebut adalah teratai darah berharga. Saat ini, Meng Boyu pergi ke danau teratai darah. Secara alami, dia melihat teratai darah berharga dan matanya memerah karena keserakahan, ingin merebutnya. Manajerku tentu saja tidak ingin teratai darah harta karun direnggutnya. Pada akhirnya, dia terluka parah oleh Meng Boyu. Saat Meng Boyu hendak membunuhnya, saya tiba tepat pada waktunya. Merampas barang-barangku di tempatku, ingin membunuh orang-orang di sekitarku, dan bahkan ingin membunuhku. Teman-teman penyuling pil, jika itu Anda, apa yang akan Anda lakukan? Jika aku jadi dia, aku akan menghancurkan kepalanya hingga menjadi bubur dengan satu pukulan. Tepat saat Mouji selesai berbicara, suara kasar Zen Sauru terdengar. Orang ini telah memakan buah spiritualnya hingga kenyang dan saat ini sedang mencari Mouji. Ahli pil Mo, bolehkah aku tahu di mana teratai darah harta karun itu? Pada saat ini, tidak ada yang peduli dengan Meng Boyu, dan tidak ada yang peduli dengan kata-kata kasar Zen Sauru. Sebagian besar dari mereka khawatir tentang keberadaan teratai darah berharga. Karena banyaknya orang yang bertanya, Mouji pun bergegas bertanya, Ahli pil Mo, apakah teratai darah harta karun masih ada? Mouji menghela nafas dalam hatinya. Memang, hal lainnya bersifat sekunder. Mouji, karena ahli pil Meng sudah meninggal, maka kau hanyalah seorang murid pelayan. Tidakkah kau berpikir bahwa kau bisa mengatakan apapun yang kau inginkan? Chu Fe yang melihat bahwa Mouji mampu mengendalikan situasi sepenuhnya, dan bahkan memperoleh teratai darah berharga. Jika dia tahu bahwa teratai darah berharga ditemukan di danau teratai darah, dia tidak akan membiarkan Mouji pergi bahkan jika Yan Kianyin mencoba menghentikannya. Kita harus tahu bahwa teratai darah berharga di danau teratai darah setidaknya berusia seratus tahun. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Mouji ini telah lolos dari malapetaka ini. Ahli pil Ju, tidak peduli betapa biasnya kamu terhadap ahli pil Mo, kamu tidak bisa menyebut ahli pil Mo sebagai murid pelayan. Seorang pembuat pil di antara kerumunan berseru dengan tidak senang. Chu Fe yang berkata dengan dingin, di awalnya adalah seorang murid pelayan yang direkrut oleh sekte pedang tanpa bentuk dari dunia sekuler. Hanya karena suatu keberuntungan maka dia menjadi pembuat pil. Mouying tiba-tiba bertanya, ahli pil Mo, namamu Mouji. Aku ingin tahu apakah kamu punya hubungan dengan pemurni obat Mo yang mengembangkan solusi obat klan Mo. Mouji mengepalkan tangannya dan berkata, terima kasih banyak atas pujian dari kakak magang seniormu. Aku tidak berbakat, tetapi aku adalah penyuling obat yang mempromosikan penisilin. Saya awalnya lahir di keluarga Raja Prefektur. Karena posisi Raja Prefektur didambakan orang lain, keluarga ku hancur. Adapun ilmu pil saya, itu juga diwariskan dalam keluarga saya. Pada titik ini, Mouji tidak memiliki banyak keberatan. Bahkan jika situ kian berdiri di depannya, dia masih berani mengatakan kata-kata seperti itu. Zen Sauru segera berteriak, seseorang benar-benar berani merebut posisi Raja Prefektur kecil. Katakan padaku siapa manusia burung itu, aku akan pergi dan memukul buah sakarnya. Di mana Raja Negara bagian itu? Apakah orang itu idiot? Di mata Zen Sauru, Raja suatu negara bukanlah apa-apa. Tidak seorang pun peduli dengan kata-kata Zen Sauru karena pujian Mouying sebelumnya. Setelah mendengar bahwa Mouji adalah penyuling obat yang menyumbangkan solusi obat Moklan, pandangan banyak orang terhadap Mouji telah berubah. Adapun kata-kata Jufayang, siapa yang peduli? Jadi, kamu adalah pemurni narkobamu. Mouying berterima kasih kepada pemurni narkobamu atas nama banyak manusia yang telah memperoleh manfaat dari hal ini. Mouying bahkan sedikit membungkuk. Mouji buru-buru berkata bahwa dia tidak berani. Dia segera mengeluarkan teratai darah harta karun dan berkata, Kakak seniormu, karena aku tidak punya banyak batu roh, aku ingin menggunakan teratai darah harta karun ini untuk ditukar dengan beberapa ramuan spiritual. Hanya saja saya tidak tahu nilai dari Treasure Blood Lotus, dan apakah saya bisa menukarnya dengan. Mouying mengambil kotak biok dari tangan Mouji dan segera membukanya. Sebagian dari teratai darah harta karun, yang berkilau dan tembus pandang bagaikan batu rubi, terletak di dalam kotak biok, memancarkan wangi samar. Para penyuling pil di sekitarnya terkesiap kaget. Setelah melihat teratai darah berharga, Mouying berkata, ini adalah teratai darah berharga yang usianya hampir seratus tahun. Nilainya sangat tinggi. Sudah bertahun-tahun aku tidak melihat teratai darah berharga seusia ini. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah benang teratai telah hilang. Hal ini sangat mengurangi nilai Treasure Blood Lotus. Ketika Mouji mendengar kata-kata ini, dia tiba-tiba merasa menyesal. Itu bukan karena dia telah mengambil benang teratai darah berharga, tapi karena dia telah melakukan kesalahan. Dia mengira bahwa teratai darah harta karun yang dibudidayakan Fei Bingzu memiliki nilai yang sama dengan teratai darah harta karun di tangannya. Sekarang setelah dia mendengar perkataan Mouying, dia menyadari bahwa teratai darah harta karun juga memiliki perbedaan usia. Namun, ia hanya memiliki beberapa batang akar teratai darah berharga yang tersisa. 125. Ada lima urat pohon pinus berusia seratus ribu tahun di sini. Aku akan membelinya dan memberimu tiga. Kalau begitu, aku akan memberimu tiga tangkai rumput longyan berusia seribu tahun sebagai ganti teratai darah harta karunmu. Bagaimana menurutmu? Meskipun Mouji tahu bahwa Treasure Blood Lotus itu tidak murah, itu hanya ramuan spiritual tingkat tiga. Entah itu urat pinus berusia seratus ribu tahun atau rumput longyan berusia seribu tahun, keduanya merupakan herba spiritual tingkat empat. Menggunakannya untuk menukarkan Treasure Blood Lotus miliknya adalah sebuah tawaran yang sangat besar baginya. Pasti ada bantuan yang terlibat. Terima kasih kakak magang seniormu, saya bersedia menukarnya. Mouji berkata tanpa ragu-ragu. Bagus, terus terang. Mouying menganggup puas. Dia dengan cepat menggunakan dua batang ramuan spiritual tingkat empat untuk ditukar dengan urat pinus. Kemudian, dia mengambil tiga urat pinus dan tiga batang rumput longyan untuk ditukar. Setelah bertukar pikiran, Mouying bertanya, Ahli pil Mo, saya sangat terkesan dengan sumbangan cuma-cuma Anda berupa larutan obat dari klan Mo. Namun, kamu awalnya adalah seorang murid pelayan, bagaimana kamu bisa menjadi penyuling pil fana tingkat dua? Mouji selalu ingin berteman dengan Mouying. Kini setelah Mouying bertanya, tentu saja dia tidak menyembunyikan apapun, saudari magang seniormu, aku bisa menjadi pembuat pil fana tingkat dua terutama karena bantuan saudari magang senior Yan. Kakak magang senior Yan mengajarkan saya banyak hal yang memberi saya kesempatan untuk menjadi pembuat pil. Jadi, kakak senior Yan yang memberimu petunjuk. Kakak senior Yan, kau sebenarnya tidak memberitahuku bahwa kau mengenal ahli pil Mo. Mouying jelas sangat mengenal Yan Kianyin. Itu karena pemahaman saudara magang junior Mo tentang pil dao tidaklah buruk. Aku hanya memberinya beberapa petunjuk. Yan Kianyin tersenyum. Dia tahu bahwa Mouji menjadi seorang pembuat pil tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, dia tidak menunjukkannya. Mouji tampaknya tidak ingin orang lain tahu bahwa dia terlalu berbakat dalam memurnikan pil. Setelah itu, Yan Kianyin bertanya kepada Mouji, adik magang junior Mo, apakah kamu juga datang ke sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi pil wilayah terpencil lima elemen? Mouji tersenyum penuh terima kasih, ya, saudari magang senior Yan. Aku baru saja berhasil menjadi seorang pembuat pil mortal tingkat tiga, jadi aku ingin mencobanya. Ah, kamu sudah menjadi mortal pil refiner tingkat tiga. Seru Yan Kianyin. Dia meramalkan bahwa Mouji hanya akan bisa maju ke tier dua mortal pil refiner. Namun dalam sekejap mata, dia sudah menjadi seorang penyuling pil fana tingkat tiga. Mungkinkah dia salah menilainya? Tiba-tiba dia teringat pada kepala sekte Formless Bloodsec, Guran. Dia bertanya-tanya apakah Guran akan menyesal jika dia tahu bahwa Mouji telah menjadi seorang tier tiga mortal pil refiner. Mouji terkekeh, aku hanya beruntung. Inspirasi datang padaku dan aku menjadi pemurni pil mortal tingkat tiga. Di sampingnya, Mouying berkata dengan serius, Ahli pil mo, aku percaya bahwa tidak ada yang namanya keberuntungan dalam hal meramu pil. Saya yakin bahwa pemahaman ahli pil mo tentang daupil pastilah luar biasa untuk dapat masuk ke jajaran penyuling pil mortal tingkat tiga. Jika tidak, dia tidak akan memiliki obat klan mo. Ahli pil mo, aku akan menunggumu di pagoda pil istana surga mencari. Saya percaya bahwa dengan bakat Anda, Anda pasti bisa masuk ke istana mencari surga dan memasuki pagoda pil. Mouji berpikir dalam hati, sekalipun aku ingin memasuki istana pencari surga, aku tidak akan pergi ke pagoda pil. Alkimia hanyalah pekerjaan sampingannya. Yang diinginkannya bukanlah menjadi alkemis surgawi, tetapi mengejar alam kultivasi tertinggi. Terima kasih atas kata-kata baikmu, kakak seniormu. Sebenarnya, aku punya beberapa masalah pribadi yang ingin aku bicarakan denganmu sendirian. Aku ingin tahu apakah kakak senior bisa meluangkan waktu. Mouji mengambil kesempatan itu untuk bertanya. Mouying melambaikan tangannya dan semua benda di depannya menghilang tanpa jejak. Ia lalu tersenyum dan berkata pada Mouji, aku baru saja hendak pergi. Karena ahli pil mo sedang mencariku, silakan saja. Mouji diam-diam iri pada orang-orang yang memiliki tas penyimpanan ini. Pada saat yang sama, dia memuji wanita ini karena begitu lugas. Dia buru-buru mengucapkan selamat tinggal pada Yan Qianyin dan menyuruh Zen Sauru untuk kembali sendiri. Kemudian, dia mengikuti Mouying dan meninggalkan pil refiner exchange hall. Masalah bertemu Nenek Linglong sangat penting baginya. Dia tidak bisa membiarkan orang ceroboh seperti Zen Sauru merusak rencananya. Di kediaman Mouying, Mouji memberitahunya bahwa dia ingin bertemu Nenek Linglong. Kau ingin meminta Nenek Linglong untuk membantumu menyelamatkan seseorang. Setelah mendengar kata-kata Mouji, Mouying mengerutkan kening dan bertanya. Ya, selain Nenek Linglong, tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkan Yan Er. Mouji mengepalkan tangannya ke arah Mouying dan menatapnya penuh harap. Mouying menghela nafas dan berkata, bukannya aku tidak ingin membantumu. Hanya saja tuanku dan Nenek Linglong memiliki beberapa konflik. Jika aku benar-benar mengajakmu menemui Nenek Linglong, kurasa efeknya akan sebaliknya. Mendengar ini, hati Mouji menjadi dingin. Jadi begitulah adanya. Lagi pula, bahkan jika aku membantumu bertemu Nenek Linglong, dia tidak akan membantumu. Kecuali jika Anda menemukan kristal penempa jiwa yang tak terukur. Pada saat itu, meskipun saya tidak membantu Anda, Anda masih dapat bertemu Nenek Linglong. Kata Mouying tak berdaya. Mouji mengepalkan tangannya dan berkata, kalau begitu, aku tidak akan mengganggu kakak seniormu lagi. Aku permisi dulu. Mouying berkata kepada Mouji dengan sedikit rasa kasihan, kamu memiliki hubungan yang baik dengan tuan muda rumah Pil sembilan bulan. Jika saatnya tiba, kamu dapat memintanya untuk memberimu tempat untuk memasuki wilayah terpencil lima elemen. Di wilayah terpencil lima elemen, jika Anda beruntung, bukan tidak mungkin menemukan kristal penempaan jiwa tak terukur. Setelah aku berpartisipasi dalam kompetisi Pil, semua penempatan untuk memasuki wilayah terpencil lima elemen menjadi milik istana mencari surga. Jadi saya tidak bisa menjanjikan Anda penempatan. Jelas sekali, Mouying tidak berpikir bahwa Mouji akan bisa mendapatkan tempat di kompetisi Pil. Baiklah, aku mengerti. Mouji tertawa getir saat ia mengakui perkataan Mouying. Kemudian, ia pergi. Meminta tuan muda rumah Pil sembilan bulan untuk mendapatkan tempat memasuki wilayah terpencil lima elemen. Jika Mouying tahu bahwa Zen Sao Ke dan Zen Sao Ru sedang menunggu penempatannya untuk memasuki wilayah terpencil lima elemen, siapa yang tahu apa yang akan dipikirkannya. Meskipun ia tidak bertemu dengan Nenek Linglong, Mouji memiliki pemahaman kasar tentang Nenek Linglong berdasarkan deskripsi orang lain. Dia pastilah seorang wanita tua yang sangat eksentrik. Selain itu, dia tidak peduli dengan hubungan antar manusia, dan hanya akan melakukan sesuatu untuk keuntungan langsung. Sepertinya akan sia-sia bahkan jika dia mendapat tempat di kompetisi Pil jika dia ingin bertemu Nenek Linglong. Satu-satunya cara adalah memasuki domain terpencil lima elemen dan memperoleh kristal penempaan jiwa tak terukur yang dibutuhkan Nenek Linglong. Mouji mengepalkan tangannya dengan erat. Kali ini, dia harus mendapatkan tempat di kompetisi Pil dan memasuki domain lima elemen terpencil. Masih ada waktu hampir setengah bulan sebelum kompetisi domain lima elemen terpencil. Saat Mouji kembali ke rumah Pil sembilan bulan, ia segera melakukan budidaya pintu tertutup. Dia terus-menerus memadatkan kekuatan kehendak rohaninya. Pada saat yang sama, dia menggunakan batu roh dan Pil pengumpul energi untuk meningkatkan tingkat budidayanya. Baginya, tidak diperlukan Pil untuk mengolahnya sama sekali. Untuk membuat Pil spiritual bumi tingkat 4 sesegera mungkin, dia tidak punya pilihan selain meningkatkan level kultivasi dan kekuatan kemauan spiritualnya. Mengetahui bahwa Mouji sedang berkultivasi, Zen Sao Ke tidak mengganggunya. Bahkan Zen Sauru ditahan oleh Zen Sao Ke agar tidak mengganggu Mouji. Setengah bulan berlalu dengan cepat. Semangat spiritual Mouji telah meningkat pesat setelah setengah bulan berkultivasi. Saat Mouji berpikir bahwa ia akan naik dari tahap pembukaan saluran level 7 ke tahap pembukaan saluran level 8, Zen Sao Ke mengetuk pintunya. Mouji menatap kecewa ke arah ampas batu roh di lantai. Sedikit lagi, jika dia diberi beberapa hari lagi, dia bahkan mungkin bisa maju ke tahap pembukaan saluran level 8. Ketukan Zen Sao Ke saat ini berarti kompetisi Pil domain terpencil 5 elemen akan segera dimulai. Memang, setelah Mouji membuka pintu, Zen Sao Ke berkata dengan nada meminta maaf, Mouji, kompetisi Pil akan segera dimulai. Aku tidak punya pilihan selain mengganggu kultivasi tertutupmu. Jangan khawatir, aku akan membersihkannya terlebih dahulu, Mouji melambaikan tangannya dan berkata. Setengah jam kemudian, Mouji dan Zen Sao Ke yang sudah segar tiba di tengah alun-alun. Plaza sudah dipenuhi orang. Di tengah alun-alun ada sebuah altar bundar besar. Di depan altar bundar, ada hampir seribu kursi kosong. Di depan setiap kursi ada tungku Pil. Kata-kata yang paling menarik perhatian di altar bundar besar itu adalah Istana Mencari Surga. Di sekeliling Istana Mencari Surga terdapat berbagai sekte besar. Mouji melihat kuil surgawi, sekte jaring giok, sekte api jauh, dan lain-lain. Namun, ia tidak melihat sekte pedang tanpa bentuk atau rumah Pil 9 bulan. Dari kelihatannya, hanya sekte setingkat langit yang bisa memasuki altar bundar. Meskipun banyak orang di alun-alun, suasananya tidak kacau. Sebagian besar dari mereka berdiri di sana dengan tenang, atau berdiskusi dengan berbisik-bisik. Seorang pria berjanggut panjang mengenakan jubah merah marun tiba-tiba berjalan turun dari kehampaan, mendarat di tengah altar bundar. Orang ini benar-benar mengesankan, Mouji terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang turun dari kehampaan. Zen Sao Ke, yang berdiri di samping Mouji, memperkenalkan dengan lembut, ini adalah ahli tahap dewa sejati dari Istana Heavens Eking, dekan kedua, Senior Feng Zenkyu. Feng Zenkyu berdiri di altar bundar dan mengepalkan tinjunya ke arah kerumunan, rekan teman Dao, sesama pembuat pil. Kompetisi pil lima elemen telah menjadi kompetisi pertama lima kekaisaran besar kita. Ini bukan hanya karena ini adalah kompetisi penyuling pil terbaik lima kekaisaran besar kita. Itu juga karena kompetisi ini menyangkut penempatan untuk memasuki domain terpencil lima elemen. Bukan tanpa alasan lima kerajaan besar kita disebut benua hilang. Itu karena meskipun lima kerajaan besar kita memiliki banyak penggarap dan jenius, sangat sedikit dari mereka yang mampu melangkah ketiga surga di alam surga. Pada titik ini, Feng Zenqiu sengaja berhenti sejenak. Kerumunan itu sudah sangat sunyi karena kedatangan Feng Zenqiu. Sekarang, tidak ada yang berbicara, dan semuanya sunyi senyap. Setelah jeda sebentar, Feng Zenqiu melanjutkan, wilayah lima kekaisaran besar kita sangat luas, dan kita memiliki banyak sekali jenius. Mengapa begitu sulit untuk menghasilkan ahli alam surga? Apakah karena semua jenius kita adalah jenius palsu? Saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa itu tidak benar. Itu karena benua hilang tidak memiliki hukum langit dan bumi. Hukum ini tidak hanya mencegah tumbuhnya herba spiritual tingkat tujuh ke atas, tetapi juga mencegah kita memperoleh wawasan tentang misteri tiga langit di alam surga. Plaza akhirnya dipenuhi dengan diskusi, tetapi tidak terlalu ramai. Jelas, ini bukan pertama kalinya mereka mendengar diskusi semacam itu. Sekarang wilayah terpencil lima elemen telah dibuka, terdapat sejumlah besar tumbuhan spiritual tingkat tujuh ke atas, dan bahkan bunga dewa sejati dalam jumlah besar. Untuk mencegah semua orang saling membunuh dan menghancurkan segala jenis ramuan spiritual yang berharga setelah masuk, kami memutuskan untuk mengadakan kompetisi pil wilayah terpencil lima elemen setiap beberapa tahun untuk menentukan posisi memasuki wilayah terpencil lima elemen. Kompetisi pil kali ini juga merupakan kompetisi pil lima elemen kami yang ketiga. Dengan ini saya umumkan bahwa kompetisi pil dimulai sekarang. Saya berharap semua pembuat pil dapat mewakili sisinya dan memberikan hasil yang baik. Setelah Feng Zhenqiu selesai berbicara, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dan pergi. Setelah Feng Zhenqiu pergi, seorang wanita parubaya berjalan ke tengah-tengah altar bundar dan membungkuk kepada orang banyak sebelum berkata, saya adalah Ming Ning dari pagoda pil istana Heavens Eking. Saya akan menjadi tuan rumah kompetisi pil lima elemen ini. Din Feng benar, memang sangat sedikit orang di lima kerajaan besar kita yang bisa masuk ke tiga surga besar di alam surga. Seperti kata pepatah, surga tidak pernah menutup semua jalan. Kali ini, Five Elements Desolate Domain telah memberi setiap orang di Five Grid Empires kesempatan, dan kesempatan ini akan diputuskan oleh kompetisi. Untuk kompetisi pil lima elemen ini, akan ada lima penyuling pil bumi tingkat enam, termasuk saya, yang akan berpartisipasi dalam evaluasi akhir. Saya yakin selama Anda mendapatkan hasil yang bagus, Anda pasti bisa mendapatkan tempat yang bagus. Babak pertama kompetisi akan menjadi babak penyisihan. Semoga pembuat pil yang berpartisipasi menggunakan token GEOG di tangan mereka untuk berjalan ke depan tungku pil masing-masing. Uji, tidak masalah apakah kamu berhasil atau tidak, teruslah berjuang dan berkompetisi. Jangan khawatir, kita selalu bisa kembali lain waktu. Kami hanya mendapat nilai 97 di kompetisi sebelumnya, jadi tidak masalah jika kami tidak mendapat tempat kali ini, Zen Sao Kei menghibur Mouji. Mouji mengangguk, Tuan Muda Zen, tenang saja. Apapun yang terjadi, saya akan berusaha sebaik mungkin. Bahkan jika Zen Sao Kei dapat melakukannya lagi, dia tidak akan mempunyai kesempatan untuk melakukannya lagi. Mouji tidak merasa heran ketika Zen Sao Kei mengatakan bahwa rumah pil sembilan bulan mendapat nilai 97 di kompetisi sebelumnya. Berapa banyak sekte dan kekuatan besar yang ada di lima kekaisaran besar? Nine Moon Spielhaus sebenarnya tidak seberapa. Untuk bisa masuk dalam seratus besar, kinerja rumah pil sembilan bulan sudah lumayan. Mouji mengambil token biok rumah pil sembilan bulan dan berjalan ke sisi tungku pil. Meskipun jarak antara tungku pil agak besar, tungku pil di samping pada akhirnya tidak terlalu terpengaruh. Setelah menunggu semua pemurni pil berdiri di depan altar bundar, Ming Ming berkata dengan suara lantang, karena pesertanya banyak, dan agar kompetisi ini semakin meyakinkan, babak pertama akan menjadi pemurnian herbal. Acara pertama adalah pemurnian tanaman obat. Skor maksimum untuk acara ini adalah seratus, dan tiga ratus teratas akan dipilih. Mendengar tentang pemurnian herbal, hati Mouji melonjak ke girangan. Dia tidak takut pada siapapun dalam pemurnian herbal. Bahkan ketika harus memurnikan ramuan spiritual tingkat empat, dia yakin bahwa dia tidak akan lebih lemah dari rata-rata pembuat pil bumi tingkat empat. Kali ini, kita akan memurnikan buah bodi hati besi tingkat empat. Setiap orang hanya bisa mendapatkan satu api yang digunakan untuk pemurnian berasal dari batu api merah. Ketika tungku dibuka, terdapat batu api merah dan buah bodi inti besi. Silakan masukkan token biok di tangan Anda di samping kuali dan buka kualinya. Kompetisi sekarang akan dimulai. Mendengar ahli pil Ming Ming mengumumkan dimulainya kompetisi, hampir semua pembuat pil yang berdiri di depan tungku pil mereka segera mengeluarkan token biok dan membuka tungku pil mereka untuk mengambil buah bodi inti besi dan batu api merah. Mau uji dalam keadaan linglung dan tidak segera mengeluarkan benda itu. Kegembiraan yang dirasakannya saat mendengar topik penyucian sudah lama hilang. Buah bodi inti besi adalah salah satu ramuan spiritual yang paling sulit dimurnikan di antara ramuan spiritual tingkat empat. Buah spiritual semacam ini sangat keras dan sangat sulit untuk memurnikannya bahkan dengan api bumi, apalagi batu api tingkat rendah, batu api merah. Dapat dikatakan bahwa dari semua alkemis yang berpartisipasi, dialah yang paling tidak diuntungkan karena tingkat kultifasinya paling rendah. Semakin tinggi tingkat budidaya seseorang, semakin mudah untuk memurnikan buah roh keras semacam ini. Jika nyala api seseorang lemah, mereka dapat menggunakan esensi intisari mereka bersama dengan segel tangan untuk memurnikannya. Semakin rendah tingkat kultifasi seseorang, semakin kuat api yang dibutuhkan. Batu api merah yang dia gunakan sekarang jelas merupakan api yang paling lemah. Bagaimana dia bisa bersaing? Tatapan mata Zen Sao Kei tertuju pada mau uji. Melihat yang lain sudah mulai bergerak, tetapi mau uji belum, dia mendesah dalam hatinya. Sebagai tuan muda rumah pil sembilan bulan, bagaimana mungkin dia tidak tahu kesulitan yang tengah dihadapi mau uji. Ia sudah memperhitungkan semuanya, namun ia tidak menyangka putaran pertama kompetisi juga akan terkait dengan budidaya. Dengan kultifasi tahap pembukaan saluran mau uji, bukanlah tugas yang mudah untuk menggunakan batu api merah untuk memurnikan buah bodi inti besi. Belum lagi memurnikan saripati obat di dalamnya, ia masih harus masuk dalam 300 teratas dari seribu lebih pemurni pil. Alasan mengapa dia memilih mau uji adalah karena pil buatan mau uji memiliki kualitas yang sangat tinggi. Berdasarkan kompetisi pil sebelumnya, babak terakhir kompetisi ini pasti adalah kompetisi pemurnian pil. Bukan tidak mungkin bagi pil mortal tingkat 3 dengan kualitas luar biasa untuk masuk ke dalam 100 besar. Dalam kompetisi pil wilayah terpencil 5 elemen sebelumnya, ada pembuat pil fana tingkat 3 yang menggunakan pil tingkat 3-tingkat 3 yang berkualitas sangat tinggi untuk mengalahkan pil bumi tingkat 4 yang kualitasnya buruk. Namun kini, kemungkinan besar mau uji akan tersingkir di babak pertama. Setelah linglung selama hampir 1 menit, mau uji memasukkan token giok itu ke sisi tungku pil dan membukanya. Betapapun sulitnya, dia tidak bisa tersingkir di babak pertama. Setelah tungku pil dibuka, ada batu api merah menyala dan buah hitam seukuran kepalan tangan. Selain itu, ada juga vas giok. Vas giok itu ditandai dengan nomor, yang persis sama dengan nomor pada token gioknya. Tampaknya angka itu tercipta setelah token giok dimasukkan ke sisi tungku pil. Mau uji meletakkan vas batu giok itu di satu sisi dan mengaktifkan batu api merah. Karena dia sudah memulainya, dia tidak bisa ragu lagi. Api di bawah tungku pil menyala dan mau uji berturut-turut menamparkan dinding tungku pil. Dia menggunakan metode paling sederhana untuk membersihkan tungku pil. Setelah itu, mau uji menempatkan buah bodi inti besi ke dalam tungku pil. Api di bagian bawah tungku terus-menerus dinyalakan oleh mau uji, tetapi buah bodi inti besi masih meleleh dengan sangat lambat. Setelah lebih dari 10 menit, buah bodi inti besi hanya setengah meleleh. Pada titik ini, mau uji sudah bisa mencium aroma buah bodi inti besi. Mau uji sangat jelas bahwa aroma ini tidak berasal dari tungku pilnya, tetapi dari buah bodi inti besi yang dicairkan milik orang lain. Ini berarti sebelum buah bodi inti besi meleleh, orang lain sudah mulai memurnikan sari obatnya. Aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Mau uji menarik napas dalam-dalam. Orang lain bisa kalah dalam babak ini, tapi dia pasti tidak bisa. Mau uji dengan hati-hati meletakkan tangannya ke dalam tungku pil dan mulai membentuk segel tangan. Kenyataannya, dia menyembunyikan teknik pil di dalam segel tangannya dan menggunakan teknik pil untuk memurnikan esensi obat. Dalam rencana awal mau uji, dia tidak bermaksud menggunakan teknik pil sejak awal. Dia bersiap untuk hanya menggunakan teknik pil di bagian paling akhir, ketika sari obat menyatu dan pil terbentuk. Sedangkan untuk memurnikan sari obat, dia bahkan tidak perlu menggunakan teknik pil. Tapi sekarang, di awal kompetisi, dia tidak punya pilihan selain menggunakan jurus mematikannya. Hal ini membuatnya merasa sangat tidak berdaya. Siapa yang meminta tingkat kultivasinya begitu rendah sehingga dia tidak bisa menggunakan energi unsurnya? Di antara ribuan penyuling pil di sini, dia mungkin satu-satunya yang berada di tahap pembukaan saluran. Saat teknik pil mendarat pada buah bodi inti besi, kecepatan pelelehan buah bodi inti besi yang awalnya lambat meningkat. Namun, kecepatannya masih belum cepat. Bagaimanapun, nyala api hanya dihasilkan oleh batu api merah. Tidak, dia mungkin bisa memurnikan sari obat dari buah bodi inti besi dengan cara ini, tapi dia pasti tidak akan bisa mendapatkan tempat. Saat mau uji memikirkan hal ini, dia menggertakan giginya dan langsung menggunakan tangannya untuk menyekop buah bodi inti besi. Di permukaan, sepertinya dia sedang menyekop buah tersebut, namun kenyataannya, dia menggunakan teknik pil untuk secara langsung mempengaruhi buah bodi inti besi. Dia tidak punya pilihan lain. Siapa yang meminta tingkat kultivasinya begitu rendah? Keinginan spiritualnya juga tidak cukup kuat untuk mempertahankan teknik pil dalam jangka waktu yang lama. Untungnya, dia hanya memurnikan satu jenis bahan obat. Jika dia memurnikan beberapa jenis bahan obat, dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat orang lain memukulinya. Ketika memurnikan beberapa jenis bahan obat, dia hanya bisa menggunakan teknik pil untuk menyatukan bahan-bahan tersebut dengan tangannya. Pada akhirnya, energi spiritual dari bahan-bahan tersebut akan hilang. Panas seperti api mendarat di kulit mau uji, langsung menghanguskannya. Jika itu adalah sambaran petir, mau uji tidak akan peduli. Namun, panas dari api menyebabkan mau uji meringis. Meski begitu, mau uji tidak berani melepaskannya. Ia takut jika ia melepaskannya, ia tidak akan bisa melakukannya untuk kedua kalinya. Melihat buah bodi inti besi yang sedang dimurnikan, dia memikirkan ejekan yang dia berikan sebelumnya kepada si Jun. Sebelumnya, dia mengejek si Jun karena menggunakan wajan untuk menggoreng sayuran. Sekarang, bukankah dia sama? Si Jun masih menggunakan wajan, namun ia menggunakan tangannya untuk menumis. Mau uji tiba-tiba menyadari. Kapanpun, dimanapun, dia tidak boleh meremehkan siapapun. Bukan karena orang ini mungkin lebih kuat darimu di masa depan, tapi karena kamu mungkin sama dengannya di masa depan. Setelah setengah jam, mau uji tidak tahan lagi. Baru setelah itu, dia menarik tangannya. Buah bodi inti besi di tungku pil telah meleleh seluruhnya. Esensi obatnya juga telah dimurnikan dengan metode menumis dengan tangan mau uji. Karena dia telah menggunakan terlalu banyak kehendak spiritual, mau uji merasa sedikit pusing. Namun, dia tidak berani berhenti. Ia juga tidak berani menelan satu pil pun. Ia takut jika aturan tidak mengizinkannya, maka semua yang telah ia lakukan akan kehilangan efeknya. Kompetisi pil ini bukan untuk kejayaannya sendiri, tetapi untuk menyelamatkan Yan Er. Dia tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Tangan yang sedang menumis terasa sakit dan terbakar. Namun, mau uji mengabaikan semua ini sepenuhnya. Seluruh perhatiannya tertuju pada buah bodi inti besi di tungku pil. Setelah kerja kerasnya, buah bodi inti besi akhirnya mengeluarkan aroma obat yang samar. Mau uji tidak berani ceroboh. Dia menaruh seluruh perhatiannya pada buah itu. Dia sudah berada di saat-saat terakhir. Dia hendak memisahkan ampasnya. Ia mengumpulkan semua energi unsurnya dan menuangkannya ke dalam tungku pil. Dengan menggunakan teknik pilnya, ia mulai memisahkan ampasnya. Dasar, ampas obat dikeluarkan dari tungku pil. Setelah itu, saripati obat yang telah dimurnikan juga dibawa keluar oleh mau uji dan dimasukkan ke dalam vas biok di sampingnya. Jika itu terjadi di lain waktu, mau uji pasti akan memurnikannya lagi. Saat ini, dia benar-benar tidak bisa melakukannya lagi. Dia bahkan dapat membayangkan jika dia terus memurnikan cairan obat dengan paksa, mungkin semua usahanya sebelumnya akan sia-sia, dan pemurnian cairan obat akan sia-sia. Fiuh! Mau uji menghela napas panjang lega sambil menutup-tutup vas biok itu. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat sekelilingnya, dia menyadari bahwa selain beberapa puluh orang, dialah yang terakhir menyelesaikannya. Untungnya, dia akhirnya menyelesaikannya. Rasa terbakar itu datang lagi. Mau uji melihat tangan kanannya. Tangannya sudah hangus hitam. Itu tidak tampak seperti tangannya sendiri. Sekarang setelah esensi obatnya dimurnikan, sebelum vas batu diok itu diambil, mau uji tidak berani menelan pil penyembuhan apapun. Dalam kompetisi kali ini, ia tak ingin melakukan kesalahan apapun. 127. Dang! Tak lama setelah mau uji menyelesaikan ekstraksinya, sebuah lonceng berbunyi. Lonceng ini sepertinya memiliki efek fisik pada pikiran mau uji, menyebabkannya berdengung sejenak. Setelah itu, mau uji mencium bau terbakar. Karena bunyi lonceng ini, sejumlah kecil pemurni pil yang belum menyelesaikan pemurnian mereka gagal. Mau uji diam-diam bersuka cita dalam hatinya. Untungnya dia datang lebih awal, dan tidak mencoba pemurnian kedua. Kalau tidak, dia pasti sudah mati. Kompetisi pil lima elemen ini benar-benar tidak menunjukkan wajah apapun, menggunakan metode kasar untuk menghentikan kelanjutan pembuat pil. Ming Ming berjalan kembali ke altar bundar dan berkata dengan suara yang jelas, waktu untuk putaran pertama sudah habis. Semoga semua pembuat pil menutup tungku pil mereka, dan meletakkan fas batu diok di atas tungku pil. Dia bahkan tidak perlu menghentikan para penyuling pil yang belum menyelesaikan pemurniannya, karena bel berbunyi telah menyebabkan mereka gagal. Mau uji menutup tungku pilnya, lalu dengan hati-hati meletakkan fas diok di atas tungku pil. Dia tampaknya menyadari tatapan ahli pil Ming Ming yang menyapu tangan kanannya, tetapi mau uji tidak peduli. Tidak peduli seberapa ketat peraturannya, dia tidak boleh terluka saat meramu pil. Beberapa pembuat pil di dekat mau uji melihat tangan kanan mau uji, dan tidak dapat menahan tawa terbahak-bahak. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seorang pembuat pil menyempurnakan tangannya sedemikian rupa. Mau uji bertindak seolah-olah dia tidak menyadari tatapan di sekelilingnya, dan terus menatap fas dioknya sendiri. Fas dioknya bernomor 632. Kira-kira dua menit kemudian, mau uji merasakan angin sepoi-sepoi, dan fas diok yang dia taruh di atas tungku pil melihat deretan fas batu diok di meja juri. Di belakang meja juri duduk empat orang. Termasuk master pil Ming Ning, yang berdiri di altar bundar, ada tepat lima orang. Pada saat ini, mau uji akhirnya berani menelan pil penyembuh. Tangannya terbakar oleh api, namun pil mortal tingkat 3 yang ada padanya mampu mengendalikan lukanya dengan sangat cepat. Dalam beberapa menit, tangannya mulai pulih. Setelah menyimpan fas batu diok, ahli pil Ming Ning juga duduk di belakang meja juri. Kelima juri membuka fas batu diok, dan masing-masing memeriksa sari obat di dalamnya. Dalam waktu kurang dari satu jam, mereka berlima telah selesai memeriksa lebih dari seribu botol diok. 300 botol batu diok dipilih dan disisihkan. Ahli pil Ming Ning berdiri sekali lagi dan berjalan ke tengah altar bundar. Pada saat ini, perhatian semua orang tertuju padanya. Ini karena dia akan mengumumkan 300 pembuat pil yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi putaran kedua. Tatapan ahli pil Ming Ning menyapu ribuan pembuat pil sebelum dia berkata dengan suara yang jelas, setelah putaran pertama kompetisi, 300 teratas telah diputuskan. Alkemis yang nomornya sudah saya hubungi, mohon tetap di sini. Bagi yang belum, silakan meninggalkan tempat tersebut. Nomor 18, nomor 39, nomor 176, nomor 98, nomor 244, setiap kali nomor master pil Ming Ning diumumkan, hati semua pemurni pil yang hadir akan berdebar kencang. Mereka semua berharap nomor mereka sendiri akan diumumkan. Mo Wu Ji juga merastakan hal yang sama. Dia juga menantikan nomornya dilaporkan. Namun, saat ahli pil Ming Ning memanggil lebih banyak nomor, hati Mo Wu Ji tenggelam. Bagaimanapun, tingkat budidayanya adalah yang terendah. Pada akhirnya, dia harus mengandalkan tumisan untuk memurnikan buah bodi inti besi. Adapun kemurnian buahnya, Mo Wu Ji tidak percaya diri untuk melakukannya. Nomor 34, nomor 711, ahli pil Ming Ning masih memanggil nomor-nomor tersebut. Tangan Mo Wu Ji sedikit gemetar. Sekarang hanya tersisa 10 nama lagi. Nomor 491, nomor 56. Ahli pil Ming Ning akhirnya berhenti melaporkan nomor-nomor itu. Tinju Mo Wu Ji terkepal begitu erat hingga terdengar suara retakan. Luka di tangan kanannya yang belum pulih sepenuhnya, kembali robek. Dia tidak mendengar nomor 632. Saat Mo Wu Ji hampir putus asa, dia merasakan tatapan ahli pil Ming Ning tertuju padanya. Sebelum Mo Wu Ji sempat bereaksi, suara ahli pil Ming Ning terdengar sekali lagi. Nomor 632, nomor 21, nomor 2, nomor 80. Mo Wu Ji sama sekali tidak mendengar angka terakhir. Dia hanya mendengar angka 632. Dia telah berhasil. Selama ahli pil Ming Ning menyebutkan nomornya, itu berarti dia telah melewati babak pertama dan masuk ke dalam 300 besar. Adapun mengapa ahli pil Ming Ning harus menunggu beberapa saat sebelum memanggil nomornya, hal itu sepenuhnya diabaikan olehnya. Ketika Mo Wu Ji sudah tenang dari kegembiraannya, ia mendengar ahli pil Ming Ning melanjutkan. Para penyuling pil yang nomornya telah saya sebutkan akan melanjutkan putaran kedua. Para pembuat pil lainnya, silakan pergi. Para penyuling pil yang nomornya tidak dipanggil semuanya meninggalkan tempat itu dengan ekspresi wajah yang sangat sedih. Zen Sao Ke, yang sedang menonton dari jauh, mengepalkan tinjunya erat-erat dan melambaikannya ke udara. Mo Wu Ji berhasil. Ia ternyata berhasil tetap berada di peringkat 300 besar. Hanya ia yang tahu betapa sulitnya bagi Mo Wu Ji untuk mencapai hal ini. Seorang penyuling pil mortal tingkat 3 tahap pembukaan saluran benar-benar berhasil melewati ujian penyempurnaan buah bodi inti besi. Ini sungguh sebuah keajaiban. Eh, bukankah orang itu, seorang gadis di antara kerumunan itu melihat Mo Wu Ji dan berseru kaget. Sebelumnya, Mo Wu Ji tidak menonjol di antara kerumunan lebih dari seribu orang. Sekarang setelah 800 hingga 900 orang telah tersingkir, dan hanya tersisa 300 orang, dia mengenali Mo Wu Ji hanya dengan sekali pandang. Wan Er, apakah kamu mengenali seseorang di antara pembuat pil itu? Berdiri di samping Ku Wan Er adalah seorang tetua berjanggut hitam. Ketika mendengar seruan Ku Wan Er, dia bergegas bertanya. Kita harus tahu bahwa penyuling pil yang berhasil lolos babak pertama bukanlah orang-orang biasa. Bagi Wan Er, mengenal salah satu pembuat pil, ini jelas bukan hal buruk bagi mereka. Jangan hanya melihat bagaimana Ku Il Surgawi adalah sekte kelas 1 di Kekaisaran Singhan. Namun, jika ditempatkan di seluruh benua hilang, Ku Il Surgawi tidaklah menonjol. Selain itu, Ku Il Surgawi bukanlah sekte yang mengandalkan pemurnian pil sebagai fondasinya. Para penyuling pil bumi yang mereka miliki sebagian besar adalah orang-orang tua yang berusia lebih dari 100 tahun. Dalam hal membina generasi muda pembuat pil, Ku Il Surgawi bahkan tidak dapat dibandingkan dengan beberapa pembuat pil tingkat bumi. Di sisi lain, kompetisi pil wilayah terpencil 5 elemen adalah dunia para pembuat pil jenius muda. Ku Wan Er menganggupkan kepalanya, ku rasa aku mengenalnya. Dia hanyalah manusia biasa saat itu. Karena karakternya yang gigi, aku membantunya dua kali dengan santai. Itu sekitar setengah tahun yang lalu. Ku Wan Er benar-benar tidak menyangka Mou Ji akan muncul di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi pil 5 elemen dan bahkan lolos babak pertama. Dia berkata bahwa dia telah menolong Mou Ji dua kali. Pertama kali adalah ketika Shaofeng ingin membunuh Mou Ji, tetapi dia dan Tan Zhen menghentikannya dengan paksa. Kali kedua adalah di kota Changluo, saat Mou Ji ingin membeli beberapa peralatan penyulingan obat bius. Dia menemukan alasan untuk membantu Mou Ji lagi. Kamu bilang dia manusia biasa. Penatua berjanggut hitam itu bertanya dengan heran. Ku Wan, Er sedikit ragu sebelum berkata, dia tidak bisa dianggap sebagai makhluk fana. Dia memiliki akar spiritual, tetapi hanya saja akarnya sangat miskin. Sebelumnya, saya melihatnya membunuh dua buaya petir berkaki enam. Dia mungkin tidak pernah berkultifasi sebelumnya, dan hanya berhasil dengan mempertaruhkan nyawanya. Ketika dia bertanya kepada Mou Ji, dia tidak mengatakan bahwa dia tidak memiliki akar spiritual. Dia hanya mengatakan bahwa akar spiritualnya buruk. Oleh karena itu, Ku Wan, Er tidak tahu bahwa Mou Ji benar-benar seorang manusia fana yang memiliki akar fana. Penatua berjanggut hitam itu menganggupkan kepalanya, dan berkata dengan nada menceramahi, Wan, Er, kamu masih sedikit terlalu naif. Apakah menurutmu orang yang belum pernah berkultifasi, tega membunuh dua buaya petir berkaki enam dengan mempertaruhkan nyawanya? Apakah menurut Anda seseorang yang tidak berkultifasi setengah tahun yang lalu dapat berdiri di sini dan berpartisipasi dalam kompetisi pil wilayah terpencil lima elemen, dan bahkan lolos babak pertama? Tuan, apa yang kau katakan? Ku Wan, Er menatap sesepuh berjanggut hitam itu dengan tak percaya. Tetua berjanggut hitam berkata dengan pasti, dia tidak hanya berkultifasi, dia juga memiliki rahasianya sendiri. Justru karena dia tidak ingin orang lain mengetahui rahasianya, maka dia berpura-pura menjadi manusia biasa. Akan tetapi, berapa banyak di antara kita, para kultifator, yang mampu mengharumkan nama bangsa, yang tidak memiliki rahasia sendiri. Ku Wan, Er sedikit curiga dengan kata-kata tuannya. Ketika dia pertama kali melihat Mohuji, dia sepertinya tidak berpura-pura putus asa. Namun, perbedaan antara Mohuji dan sekarang membuatnya merasa bahwa kata-kata gurunya bukan tanpa alasan. Wan, Er, jika orang itu mampu masuk ke dalam seratus besar kompetisi pil, bisakah kamu memundangnya keluar untuk rapat? Tetua berjanggut hitam itu bertanya lagi. Tuan, Anda ingin dia membantu saya mendapatkan tempat? Ku Wan, Er memahami maksud tuannya. Dao Pil Kuil Surgawi tidak terlalu mengesankan pada awalnya. Bahkan jika ada beberapa penyuling pil muda yang luar biasa yang dapat berjuang masuk ke seratus besar, masih ada terlalu banyak biksu dan terlalu sedikit bubur. Ini karena Kuil Surgawi adalah sekte yang sangat besar dengan banyak faksi dan murid jenius yang tak terhitung jumlahnya. Tidak mudah bagi Ku Wan, Er untuk meminta penempatan untuk memasuki domain terpencil tanpa jejak. Tetua berjanggut hitam itu mengangguk, jika dia bisa berjuang keras masuk ke dalam seratus besar, bahkan jika kita tidak bisa mendapat tempat, bukanlah ide yang buruk untuk menjalin hubungan baik dengannya. Pemurni pil muda seperti itu pasti memiliki masa depan cerah di depannya. Ku Wan, Er mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan sepatah katapun. Saat itu, dia memberi Mouji beberapa ratus ribu koin emas untuk meminjamkannya sebatang ramuan spiritual. Memang karena kegigihan Mouji, dia mengaguminya. Dia tidak bisa menahan rasa kasihan. Dia tidak rela melihat pria yang dia kagumi dibuat bingung hanya karena beberapa ratus ribu koin emas. Urusan dunia tidak bisa ditebak. Dalam waktu sesingkat itu, dia sudah memohon bantuan pada Mouji. Bahkan Ku Wan, Er sendiri tidak menyangka hal ini. Pada saat ini, dia merasakan perasaan yang tak terlukiskan di hatinya. Ada saat di mana dia bahkan berharap Mouji tidak akan masuk ke dalam seratus besar. Dengan begitu, dia tidak perlu menundukkan kepalanya untuk memohon sesuatu kepada Mouji. Bahkan jika dia hanya ingin mengejar Mouji, dia tidak ingin Mouji memberinya tempat. Ini bukan hanya karena harga dirinya. Yang lebih penting lagi, ia tahu bahwa meskipun Mouji mendapatkan sebuah tempat, akan sulit baginya untuk memberinya sebuah tempat. Ini karena Mouji pasti mewakili sebuah sekte di kompetisi pil 5 elemen. Jika ia menang, posisinya tidak akan diberikan kepada Mouji. Pada saat ini, pembuat pil yang tersingkir telah meninggalkan panggung. Mouji dan rekannya juga dibawa ke tempat untuk beristirahat. Tungku pil di depan altar bundar segera dibersihkan. Dalam waktu singkat, ada 300 benda lagi yang tampak seperti pot bunga. Ahli pil Mingning berdiri dan berkata, para penyuling pil berpartisipasi dalam putaran kedua, silakan berdiri di depan pot obat Anda sendiri. Jadi benda-benda ini disebut pot obat. Mouji segera menemukan pot obat nomor 632. Ahli pil Mingning melihat semua pembuat pil berdiri di tempat. Ia lalu berkata, putaran kedua kompetisi pil 5 elemen akan dimulai. 128. Tangan Mouji belum sepenuhnya pulih, dan dia khawatir harus memurnikan ramuan itu lagi. Meskipun kemungkinan hal itu terjadi rendah, begitu pertanyaan itu diajukan, dia akan tereliminasi. Seluruh plaza wilayah terpencil lima cincin menjadi sunyi, dan hanya suara ahli pil Mingning yang terdengar. Saya percaya bahwa 90% dari mereka yang memasuki wilayah terpencil lima elemen berada di sini untuk menemukan bunga dewa sejati. Bunga dewa sejati adalah harta karun tertinggi yang memungkinkan ahli tahap nihili tigat di alam bumi untuk melangkah ke tahap dewa sejati di alam surga. Ketika tiba saatnya bunga dewa sejati, Mouji menahan nafas dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia tidak tahu banyak tentang bunga dewa sejati, tapi jika dia tidak bisa menemukan kristal penempa jiwa tak terukur, dia bisa menemukan bunga dewa sejati dan meminta bantuan nenek Linglong. Petik 2. Bunga dewa sejati membutuhkan waktu 100 ribu tahun untuk matang, dan dapat dikatakan sebagai salah satu ramuan spiritual dengan waktu pematangan paling lama. spiritual yang berusia lebih dari 100 ribu tahun. Bahkan ada tumbuhan spiritual tingkat 4 dan tingkat 5 yang matang pada usia 100 ribu tahun, lalu mengapa bunga dewa sejati yang memiliki waktu pematangan paling lama. Perkataan ahli Pil Ming Ning sungguh menarik perhatian Mouji, namun Mouji benar-benar tidak mengetahui hal ini. Dia baru saja berpikir bahwa Nadipinus yang berumur 100 ribu tahun hanyalah ramuan spiritual tingkat 4, jadi apa yang istimewa dari bunga dewa sejati. Ahli Pil Ming Ning melanjutkan, ini karena bunga dewa sejati hanya bisa digunakan setelah 100 ribu tahun, kalau tidak, tidak akan ada gunanya. Bahkan bunga dewa sejati yang berusia 99.999 tahun pun tidak akan berguna, dan tidak ada bedanya dengan rumput liar. Mouji akhirnya mengerti, semua ramuan spiritual yang pernah bersentuhan dengannya, berapapun usianya, dapat digunakan. Hanya saja ada perbedaan nilai dan pengaruhnya. Bunga dewa sejati ini sungguh unik, ia merupakan bunga biasa yang usianya kurang dari 100 ribu tahun. Tidak heran kalau ahli Pil Ming Ning berkata bahwa bunga dewa sejati satu ramuan spiritual yang masa pematangannya paling lama, dan tidak heran mengapa ramuan itu begitu berharga. Jika mampu hidup selama 100 ribu tahun, bahkan seekor babi akan dianggap dewa. Selain itu, bunga dewa sejati memiliki ciri khusus lain yang tidak banyak orang pahami. Bunga dewa sejati mirip dengan akar spiritual para kultifator. Setiap bunga dewa sejati memiliki ciri khasnya masing-masing. Bisa jadi lima elemen, atau atribut angin, guntur, atau es. Oleh karena itu, jika seorang kultifator di lingkaran besar tahap dewa nihiliti ingin maju ke tahap dewa sejati, ia tidak bisa begitu saja memperoleh bunga dewa sejati. Ia harus memperoleh bunga dewa sejati yang sesuai dengan atribut akar spiritualnya. Hanya dengan begitu ia akan memiliki kesempatan untuk maju ke tahap dewa sejati. Ahli Pil Ming Ning tidak hanya berbicara tentang hal-hal yang perlu diperhatikan selama kompetisi, ia berbicara tentang pengetahuan kultifasi. Saat semua orang asyik mendengarkan, ahli Pil Ming Ning tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, dia meninggikan suaranya dan melanjutkan, hari ini, putaran kedua kompetisi pil kita adalah menanam bunga dewa sejati. Suara udara dingin yang dihirup terdengar di alun-alun. Bahkan mau uji menghirup udara dingin. Menanam bunga dewa sejati 100 ribu tahun. Apakah ahli Pil Ming Ning sudah gila? Bahkan jika bunga dewa sejati belum matang, tidak akan memakan waktu satu atau dua hari untuk mekar. Ahli Pil Ming Ning menggunakan tangannya untuk meredakan keributan di alun-alun. Semuanya, tenanglah. Meskipun bunga dewa sejati membutuhkan waktu 100 ribu tahun untuk matang, waktu yang dibutuhkan untuk mekarnya sangat singkat. Sebagian besar bunga dewa sejati hanya membutuhkan waktu satu hari untuk berkecambah dan mekar dalam kondisi yang sesuai. Jika dilengkapi dengan energi spiritual yang padat dan campur tangan manusia, waktu yang dibutuhkan akan jauh lebih singkat. Mendengar ini, orang banyak akhirnya mencapai pengertian. Jadi ini perbandingannya. Kalau satu atau dua hari, masih bisa diterima. Lagi pula, bagi seorang kultifator, satu sesi kultifasi tertutup akan memakan waktu beberapa hari. Saat pertama kali kami memasuki wilayah terpencil lima elemen, seseorang memperoleh sekumpulan benih bunga dewa sejati. Ada berbagai macam benih unsur. Selain satu benih bunga dewa sejati, setiap pemurnipil juga akan bisa mendapatkan batu roh unsur yang sesuai dan 10 batu roh tingkat suan. Sekarang, semua pemurnipil yang berpartisipasi dapat memilih benih bunga dewa sejati dan batu roh yang kalian butuhkan. Setelah itu, kompetisi akan dimulai. Mau uji tidak sepenuhnya tidak tahu tentang batu roh elemental dan batu roh tingkat suan. Batu roh juga dibagi menjadi batu roh unsur dan non-unsur. Kebanyakan orang akan menggunakan batu roh non-unsur untuk kultivasi sehari-hari mereka. Batu roh unsur dipecah menjadi logam, kayu, air, api, tanah, angin, petir, es, del. Nilainya jauh melebihi batu roh non-elemen. Mengenai tingkatan batu roh, mau uji pernah mendengarnya sebelumnya. Batu roh dibagi menjadi tingkatan kuning, suan, bumi, dan langit. Ada juga orang yang menyebut batu roh tingkatan kuning tingkatan suan sebagai batu roh tingkatan menengah. Selama transaksi normal, selama tidak ada batu roh berelemen, itu akan dianggap sebagai batu roh non-elemen. Setelah ahli filming ning selesai berbicara, 10 murid pelayan yang membawa nampan kayu besar berjalan turun dari altar bundar. Salah satu murid pelayan meletakkan nampan kayu di depan mau uji. Mau uji melihat ada berbagai macam biji bening di nampan kayu itu. Setiap biji berukuran sebesar kacang capri kering. Selain itu, ada juga batu roh yang berisi energi spiritual yang padat. Saat memilih benih bunga dewa sejati, seseorang tentu harus memilih benih yang sesuai dengan unsur kultivasinya. Namun, mau uji sangat menyadari situasinya sendiri. Dia bahkan tidak memiliki akar spiritual, dan dapat dikatakan sebagai seorang kultivator dengan akar fana. Tanpa akar spiritual, bagaimana dia bisa memilih jenis benih? Semoga Tuan Ahli Pil tolong pilih benihnya, melihat mau uji masih ragu-ragu, murid itu bergegas membawanya dengan cemas. Baiklah, baiklah mau uji menguatkan dirinya dan dengan santai mengambil sebuah benih dari nampan kayu, lalu mengambil 10 batu roh tingkat suan. Ini adalah pertama kalinya mau uji melihat batu roh kelas suan. Sebelumnya, dia hanya menggunakan batu roh tingkat rendah, yaitu batu roh tingkat huang. Sekarang setelah dia memegang batu roh tingkat suan di tangannya, mau uji benar-benar dapat merasakan kepadatan dan kemurnian energi spiritual di dalamnya. Itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan batu roh tingkat rendah yang normal. Semoga Tuan Ahli Pil memilih batu roh unsur. Murid itu mengingatkannya sekali lagi. Tatapan mau uji tertuju pada batu roh unsur di sampingnya. Itu berbeda dari batu roh putih murni yang tidak memiliki atribut unsur. Semua batu roh unsur memiliki warna yang berbeda. Batu roh yang dikaitkan dengan api berwarna merah, batu roh yang dikaitkan dengan kayu berwarna hijau. Baru pada saat itulah mau uji mengingat apa saja atribut benih itu. Sebelum dia sempat melihat atribut benih itu, dia melihat batu roh biru berkilauan. Di dalam batu roh itu, bahkan ada jejak petir. Apakah ini batu roh yang dikaitkan dengan petir? Jantung mau uji berdebar kencang, lalu ia segera meletakkan benih bunga dewa sejati di atas nampan kayu. Pada saat yang sama, dia tersenyum kepada muridnya dan berkata, saya salah memilih. Sebelum muridnya sempat bereaksi, mau uji mengambil benih lain yang memiliki bekas sambaran petir. Ini adalah benih yang dikaitkan dengan petir. Benih bunga dewa sejati mudah dikenali, dan benih yang dikaitkan dengan petir bahkan lebih unik. Setelah mengambil benih yang memiliki atribut petir, atribut petir, dan berkata, terima kasih banyak, aku sudah memilih. Murid itu menatap mau uji tanpa berkata apa-apa, sebelum berjalan ke pembuat pil berikutnya. Hanya ada satu batu roh atribut petir di nampakannya. Sudah pasti tidak ada yang akan memilih batu roh atribut ini, tetapi saat ini, ada satu kandidat. Mungkinkah orang ini ingin memelihara bunga dewa sejati yang memiliki atribut petir? Meskipun dia adalah seorang murid pelayan, dia tahu bahwa kesulitan dalam memelihara bunga dewa sejati dengan atribut berbeda jauh lebih sulit daripada bunga lima elemen. Mau uji bahkan curiga bahwa ia sedang berhalusinasi, karena ia merasakan ahli Pil Ming Ning meliriknya. Namun, ketika dia menoleh ke belakang, sepertinya tidak demikian. Terlepas dari apakah ahli Pil Ming Ning sedang melihatnya atau tidak, mau uji tidak peduli. Dia awalnya tidak memiliki akar spiritual, tetapi karena dia telah menggunakan petir untuk melembutkan meridiannya, energi unsurnya mengandung jejak energi petir. Karena kemungkinan kecil inilah mau uji memilih benih bunga dewa sejati yang dikaitkan dengan petir dan batu roh yang dikaitkan dengan petir. Hampir setengah jam berlalu dan hampir semua orang telah memperoleh benih bunga dewa sejati. Ming Ning kemudian melanjutkan, karena semua penyuling Pil telah memilih benih mereka, kompetisi sekarang akan dimulai. Batas waktunya adalah 20 jam, dan skornya tetap 100 poin. Setelah babak ini, nilai dari babak pertama dan kedua akan digabungkan, dan mereka yang mendapat peringkat di bawah 150 akan tereliminasi. Mengikuti perintah ahli Pil Ming Ning, hampir semua pembuat Pil mulai merapikan tanah di dalam topless obat. Pada titik ini, Mouji akhirnya mengerti tujuan dari topless obat ini. Topless obat ini sebenarnya digunakan untuk memelihara benih bunga dewa sejati. Gucci obat itu luasnya hanya sekitar 1 meter persegi, dan di sisi Gucci obat itu terdapat bak air yang diisi dengan air bening. Meskipun Mouji adalah seorang mortal Pil Revenir Tier 3, ia belum pernah memupuk ramuan spiritual sebelumnya. Dia hanya menanam beberapa tumbuhan di bumi. Pertama kali dia memelihara ramuan spiritual, dan itu sudah berada pada level bunga dewa sejati. Ini benar-benar membuatnya terdiam. Mouji melihat ke arah pembuat Pil lainnya, dan menemukan bahwa sebagian dari pembuat Pil telah menghancurkan batu roh mereka, mencampurkannya ke dalam tanah, dan menyirami benihnya. Bagian lain dari pembuat Pil mencampur batu roh dan air bersama-sama. Bahkan ada beberapa penyuling Pil yang memegang benih dan batu roh di tangan mereka, seolah-olah mereka sedang menggunakan energi unsur mereka untuk mematangkan benih tersebut. Tanpa terkecuali, para penyuling Pil ini sangat akrab dengan metode mereka, dan jelaslah bahwa ini bukan pertama kalinya mereka memelihara benih. Mouji ragu-ragu untuk beberapa saat, namun tetap memutuskan untuk menggunakan metode yang ia gunakan untuk menanam tanaman herbal di bumi. Dia membalik tanah, memasukkan benih ke dalam tanah, menutupinya dengan tanah, dan menyiramnya dengan air. Ahli Pil Ming Ning yang sedari tadi mengamati Mouji, terkejut dengan tindakan Mouji, dan tak dapat menahan tawa terbahak-bahak. Orang ini menanam benih bunga dewa sejati seperti kacang biasa, Bukan Of Kuan R., yang selama ini mengkhawatirkan bagaimana menghadapi Mouji, tidak bisa menahan tawanya. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang ilmu Pil, ataupun bagaimana menanam tanaman herbal spiritual, dia tahu bahwa menanam benih bunga dewa sejati tidak boleh diperlakukan seperti kacang biasa seperti Mouji. Kalau saja dia bisa mendapat tempat seperti ini, dia mungkin juga akan meminta petani untuk membawa cangkul ke kompetisi itu. Penatua berjanggut hitam di sampingnya menggelengkan kepalanya, dia tidak tahu apakah Mouji menyembunyikan ketidakmampuannya, atau apakah dia benar-benar belum pernah menanam ramuan spiritual sebelumnya. 129. Tidak peduli betapa bodohnya Mouji, dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Setelah melakukan semua ini, dia mengeluarkan batu roh berjenis petir dan berpura-pura membalik tanah di sekitar benih tersebut. Kenyataannya, Mouji sedang mengedarkan energi unsurnya untuk menstimulasi batu roh petir. Meskipun Mouji tidak tahu apa gunanya melakukan ini, dia tidak punya metode lain untuk membudidayakan ramuan spiritual. Dua jam berlalu, Mouji pun berhenti. Ia mengeluarkan batu roh petir di tangannya dan mengamatinya. Dia menemukan bahwa lebih dari setengah batu roh petir telah digunakan, dan energi spiritualnya jauh lebih sedikit. Mouji menatap tanah di dalam toples obat dengan curiga. Tanah di dalam toples obat tampaknya tidak memiliki banyak energi spiritual, jadi kemana perginya energi spiritual itu? Segera, Mouji samar-samar mengerti apa yang sedang terjadi. Mungkinkah energi spiritual dari batu roh petir benar-benar diserap oleh benih? Saat ia memikirkan hal ini, Mouji mengambil batu roh biasa lainnya dan meletakkannya di tanah bersama dengan batu roh petir. Sekali lagi, dia menggunakan energi unsurnya untuk mi energi spiritual. Setelah empat jam berikutnya, batu roh petir di tangan Mouji menghilang, dan lebih dari separuh batu roh biasa telah menghilang. Demikian pula, Mouji tidak merasakan bahwa energi spiritual di dalam tanah telah meningkat banyak. Hal ini memberikan peningkatan kepercayaan diri yang besar pada Mouji. Setelah menukar dua batu roh lagi, Mouji terus merangsang energi spiritual dalam tanah seperti sebelumnya. Setelah menyerap energi spiritual dari dua batu roh lainnya, Mouji akhirnya merasakan sedikit perbedaan. Energi unsur dan energi spiritual yang dirangsangnya tampaknya diserap oleh suatu kekuatan di dalam tanah, lalu menghilang. Ini adalah kekuatan yang belum pernah dilihat Mouji sebelumnya, dan sepertinya kekuatan ini mengandung vitalitas yang tak ada habisnya. Mouji sangat gembira hingga kedua tangannya gemetar. Dia yakin ini adalah kekuatan benih bunga dewa sejati. Dia dapat merasakan kekuatan benih bunga dewa sejati, yang berarti bunga dewa sejati akan segera berkecambah. Pada saat ini, Mouji benar-benar tenggelam dalam kultivasi benih bunga dewa sejati. Dia bahkan menutup matanya, dan tidak ada apapun di sekitarnya yang berpengaruh padanya. Ketika batu roh tingkat suan ke-6 terisi penuh dengan energi spiritual, Mouji seolah mendengar suara terindah di dunia. Kaca, kuncup hijau tumbuh dari tanah, dan kehidupan baru pun lahir. Suara ini sangat lembut hingga hampir tidak terdengar, tetapi sangat jelas perasaan baru meresap ke seluruh tubuh Mouji, seolah-olah aliran air telah menembus belenggu di tubuhnya. Energi unsur yang tak terbatas melonjak ke dalam dantiannya dan Mouji tiba-tiba membuka matanya. Tahap pembukaan saluran level 8, tingkat kultivasinya, yang tidak dia selesaikan selama pengasingannya, meningkat ketika benih bunga dewa sejati menerobos tanah. Ini bukanlah akhir. Begitu Mouji naik ke tahap pembukaan saluran level 8, sesuatu tampak keluar dari cangkangnya. Setelah merasakan sensasi keluar dari cangkangnya, keadaan di sekitar Mouji menjadi lebih jelas. Tangan Mouji gemetar saat dia menatap dengan tak percaya pada dua daun hijau yang telah dia rawat. Sejak tingkat kultivasinya menembus tahap pembukaan saluran level 8, kemauan spiritualnya telah mencapai tingkat yang benar-benar baru. Sebelumnya, meskipun kekuatan-kekuatan spiritualnya telah meningkat, dia tidak merasa seperti sedang melepaskan diri dari akarnya. Mouji tidak mempunyai teknik kultivasi kehendak spiritual, jadi dia tidak tahu pada tingkatan apa kehendak spiritualnya berada. Namun, ia yakin, jika sebelumnya kemauan spiritualnya berada pada level 1, kini telah berada pada level 2. Perbedaan sifat ini membuatnya gemetar karena kegembiraan. Jika dia memurnikan buah bodi inti besi sekarang, dia pasti tidak perlu menggunakan tangannya untuk menggoreng ramuannya. Pada saat itu, kemauan spiritualnya belum cukup. Sekarang, itu sudah pasti cukup. Terima kasih. Mouji bergumam sambil melihat ke arah dua kuncup yang kusut di depannya. Hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia memahami bahwa kultivasi memiliki kehidupannya sendiri. Jika dia memperlakukan budidaya seperti air di kolam mati, dan hanya tahu cara menambahkan air, maka hidupnya akan terbatas. Karena dia tidak memiliki guru yang membimbingnya, dia sangat jelas mengenai betapa bergunanya logika ini baginya. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Mouji menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan batu roh di tangannya dengan hati yang bersyukur. Kedua kecambah yang keriput dengan cepat menyerap energi spiritual dan meregangkan tubuh. Itu seperti seorang gadis muda yang berubah dari lembut menjadi dewasa, perlahan memperlihatkan sosok cantiknya. Pada saat ini, Mouji akhirnya merasakan perbedaannya. Jika sebelum tingkat kultifasi dan kemauan spiritualnya meningkat, kecepatan kultifasinya pasti tidak akan secepat ini. Pada saat ini, dia meningkatkan kecepatannya lebih dari 10 kali lipat. Mouji memusatkan seluruh perhatiannya pada kuncup bunga dewa sejati ini. Ia yakin bahwa dalam waktu setengah jam, ia dapat membuat bunga dewa sejati ini tumbuh berkali-kali lipat, dan bahkan membuatnya mekar menjadi bunga sungguhan. Dang! Sebuah lonceng yang keras dan jelas membuyarkan konsentrasi Mouji, dan dia pun terbangun sepenuhnya. Waktunya telah habis. Mouji menggigil saat melihat pot bunga milik para pembuat pil lainnya. Rasanya seperti seember air dingin telah dituangkan ke sekujur tubuhnya, menyebabkan dia merasakan kehilangan dan keputusasaan yang tak terlukiskan. Tunas bunga dewa sejati di depannya tingginya paling banyak 10 cm. Hanya ada dua daun di atasnya. Di antara pot obat, bunga dewa sejati yang tertinggi sudah mencapai setengah meter, dan bahkan ada bunga hijau yang mekar di atasnya. Huair dikelilingi oleh banyak dedaunan hijau, tampak sangat indah. Ada pun bunga dewa sejati yang tidak mekar, yang terburuk tingginya setidaknya 20 cm, dan memiliki setidaknya 4 daun. Mouji menghela nafas. Ini seharusnya menjadi takdir. Setelah dia memperoleh pencerahan, tingkat kultivasi dan kemauan spiritualnya meningkat, dan pada kenyataannya, dia sudah memiliki pemahaman mendasar tentang bunga dewa sejati. Jika ia diberi waktu 1 jam lagi, tidak, hanya setengah jam saja, ia yakin ia dapat menumbuhkan bunga dewa sejati hingga setinggi setengah meter. Jika dia diberi waktu 1 jam, dia yakin dia bisa menekan semua bunga dewa sejati lainnya di sini, dan mendapatkan gelar bunga pertama. Sayangnya, saat tingkat kultivasinya meningkat, dan saat dia memperoleh pencerahan tentang cara menumbuhkan bunga dewa sejati, waktu telah habis. Ini adalah kompetisi pil, dan tidak ada logika di dalamnya. Tidak ada yang mau mendengarkan dia berkata bahwa dia hanya perlu setengah jam untuk melakukan apa yang dia bisa. Di kejauhan, Zen Sao Ke melepaskan tangannya yang tegang tanpa daya. Dia tahu bahwa Mouji telah mencoba yang terbaik. Dengan tingkat budidaya Mouji, sudah dianggap sukses jika bisa menumbuhkan bunga dewa sejati. Sayangnya, ini adalah kompetisi pil. Ai, tetua berjanggut hitam di samping Kuan, R menghela nafas. Dia bisa melihat bahwa Mouji jauh lebih lemah daripada para penyuling pil lainnya. Menurutku, dia sudah mencoba yang terbaik. Tatapan Kuan, R beralih dari kuncup bunga menyedihkan di depan Mouji ke wajah Mouji yang kecewa dan putus asa. Tetua berjanggut hitam itu menggelengkan kepalanya, dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Apakah dia mencoba yang terbaik atau tidak, tidak ada artinya di sini. Hanya dengan mengalahkan orang lain barulah ada makna di tempat ini. Ahli pil Mingning berjalan menuju altar bundar, dan tersenyum pada banyaknya peserta penyuling pil. Setelah 20 jam kompetisi, semua orang telah menyelesaikan babak kedua kompetisi. Sekarang, marilah semua penyuling pil minggir dan menunggu hasil penilaian kami. Mouji seperti mayat berjalan saat ia mengikuti kerumunan pembuat pil ke satu sisi. Sejak kecil, dia tidak tahu berapa banyak kompetisi yang dia ikuti, dan berapa banyak ujian yang dia ikuti. Dia tidak pernah peduli dengan hasilnya seperti yang dia lakukan hari ini. Dia tahu bahwa hasilnya akan menentukan apakah Yan R bisa diselamatkan. Mouji, yang baru saja memperoleh pencerahan tentang hubungan antara kehidupan dan kultivasi, tidak lagi merasakan kegembiraan. Pada saat ini, ia lebih suka tidak memperoleh pencerahan sama sekali, asalkan ia bisa masuk seratus besar. Mouji, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan benar-benar memasuki babak kedua. Tapi sekarang, Anda sebenarnya tidak perlu menunggu di sini, Anda harus berdiri di tengah keramaian dan menonton. Sebuah suara yang sedikit sarkastik terdengar di samping telinga Mouji. Mouji tanpa sadar mengangkat kepalanya, dan melihat Jufayang menatapnya dengan niat membunuh yang tersembunyi. Mouji langsung mengerutkan kening, orang ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan, untuk benar-benar memasuki babak kedua kompetisi. Dari kelihatannya, orang ini sudah lama memperhatikannya, kalau tidak, dia tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu. Tidak perlu melihatku, aku sudah melihat bunga dewa sejati yang kamu budidayakan. KK, karena terlalu mencolok, sulit bagiku untuk tidak menyadarinya. Jufayang melihat Mouji menatapnya, dan rasa kepuasan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Selama Mouji tidak dapat membantu rumah pil sembilan bulan memperoleh tempat, rumah pil sembilan bulan tidak akan melindungi Mouji, dan saat itulah dia akan memiliki kesempatan untuk menyingkirkan Mouji. Ahli pilju, saudara seperguruan muda Mo sudah mengatakan bahwa Meng Boyu sedang merayu dirinya sendiri untuk mati. Tidakkah menurutmu terlalu berlebihan jika kau begitu keras kepala dengan kata-katamu? Yan Kianyin mendengus dingin, jelas terlihat sangat tidak puas. Mouji begitu fokus untuk maju ke seratus besar hingga dia bahkan tidak menyadari bahwa Yan Kianyin juga telah memasuki babak kedua. Saudara magang junior Mo, kamu tidak perlu khawatir. Jika aku punya kesempatan untuk masuk seratus besar, aku pasti akan memberikanmu tempat. Yan Kianyin sangat jelas tentang mengapa Mouji begitu putus asa. Sejak pertama kali Mouji memasak buah bodi inti besi, dia sudah mengambil keputusan. Bahkan jika ketua sekte mencoba menghentikannya, dia akan tetap memberinya tempat untuk membantu Mouji. Mouji tiba-tiba tersenyum, dan kekecewaan serta keputus asaan di matanya lenyap dengan senyuman ini. Memangnya kenapa kalau dia tidak bisa mendapatkan tempat dan memasuki wilayah terpencil lima elemen. Selama dia masih hidup, dia pasti akan memikirkan cara untuk menyelamatkan Yan R. Ia masih mempunyai metode lain, yaitu dengan menggunakan formula pil penguat roh untuk ditukar dengan penempatan untuk memasuki wilayah terpencil lima elemen. Dia tahu nilai pil penguatan roh lebih baik daripada siapapun, dan menukarnya dengan penempatan pasti tidak akan menjadi masalah. Sekalipun dia tidak punya jalan keluar lain, dia masih bisa memberikan buku petunjuk pil tanpa kata-kata itu kepada Nenek Linglong. Apapun yang terjadi, dia tidak akan patah semangat dan tidak akan menyerah dalam menyelamatkan Yan R. Dalam kamusnya, tidak boleh ada kata menyerah dan putus asa. Terima kasih, kakak magang senior Yan. Saya tidak pernah khawatir, saya yakin selama saya masih hidup pasti ada jalan. Adapun masalah digigit anjing, saya sudah melupakannya. Bagaimana mungkin seseorang tidak digigit anjing di dunia ini? Tetapi jika Anda digigit anjing, bisakah Anda menggigitnya kembali? Nada suara mauji sangat tenang, dan matanya telah mendapatkan kembali tekat dan semangat juangnya. Dari jauh, Ku Wan R. telah memperhatikan mauji, dan pada saat mauji pulih, dia tanpa sadar mengepalkan tangannya. Dia tahu bahwa orang yang mempertaruhkan nyawanya untuk membunuh dua buaya petir berkaki enam telah kembali. 130. Termasuk ahli pil Mingning, lima penilai pembuat pil sedang melintasi 300 altar. Mereka sedang mengevaluasi bunga dewa sejati dari setiap pembuat pil. Untuk bisa masuk ke dalam 300 besar kompetisi pil wilayah terpencil lima elemen, tidak satu pun dari mereka yang lemah. Hampir tidak ada bunga dewa sejati yang tidak tumbuh dari 300 topless obat. Tidak perlu membicarakan bunga yang tidak berkecambah, bahkan bunga seperti mauji yang hanya berhasil memelihara bunga dewa sejati hingga ketinggian 10 cm sangatlah langka. Sekitar satu jam kemudian, kelima penyuling pil kembali ke altar bundar dan duduk. Ahli pil Mingning berdiri sendirian di tengah-tengah altar bundar. Semua orang tahu bahwa hasil evaluasi sudah keluar, dan mereka menahan nafas untuk mengantisipasi pengumuman ahli pil Mingning. Ahli pil Mingning sebelum berkata dengan suara yang jelas, hasil putaran kedua kompetisi sudah keluar. Menurut skor gabungan kami, 150 pembuat pil teratas adalah nomor 81, nomor 711, nomor 1021, nomor 98, nomor 34. Meski tahu bahwa dirinya telah tersingkir, mauji masih berpegang teguh pada secerca harapan saat menghitung mundur jumlah ahli pil Mingning. Bukan hanya mauji, semua pembuat pil lainnya juga seperti mauji, berharap mendengar angka mereka. 113, 632, 2. Ketika ahli pil Mingning akhirnya selesai melaporkan 150 angka, wajah mauji dipenuhi dengan kekecewaan. Memang butuh waktu lama untuk melaporkan 150 angka itu. Mengapa dia merasa itu berakhir begitu cepat? Selamat kepada para pembuat pil yang telah melewati dua babak pertama kompetisi. Pada saat yang sama, saya ingin mengundang para pembuat pil yang tidak melaporkan jumlah mereka untuk meninggalkan tempat kompetisi. Kita akan segera memulai babak ketiga kompetisi. Suara master pil Mingning terdengar sangat jelas saat memasuki telinga setiap pembuat pil. Itu tidak adil. Alkemis senior, aku tahu kata-kataku terlalu sombong. Namun saya tidak mengatakan ini karena saya telah tersingkir. Itu karena putaran kedua kompetisi ini sama sekali tidak adil. Sebuah suara tiba-tiba memecah keheningan di alun-alun. Tatapan semua orang tertuju pada orang yang berbicara. Ini adalah seorang alkemis yang tampaknya masih sangat muda. Saat ini, wajahnya dipenuhi dengan ketidakadilan dan ketidakpuasan. Tidak ada yang berani mempertanyakan kelima penyuling pil bumi tingkat enam dalam situasi seperti itu. Ini karena ke enam penyuling pil bumi ini pasti tidak akan membuat kesalahan dalam penilaian mereka. Sekarang, seseorang telah melangkah maju untuk menanyainya. Apakah itu benar-benar tidak adil? Jika ini benar-benar tidak adil, tidak peduli seberapa tinggi prestis seistana mencari surga, seluruh plaza kompetisi pil wilayah terpencil lima elemen akan dilanda kekacauan. Sejauh kompetisi pil lima elemen yang ditetapkan bersama Mouji juga menatap Jufayang dengan kaget. Dia tidak pernah menyangka Jufayang akan berani mengatakan kata-kata tidak adil seperti itu di saat seperti ini. Mungkinkah orang ini mengira dia pasti bisa lolos babak kedua? Mouji awalnya hendak meninggalkan tempat tersebut, tetapi karena ketidakadilan Jufayang, Mouji berhenti. Saat dia berhenti, Mouji merasa bahwa dia telah mengabaikan sesuatu. Sebelum Mouji sempat memikirkan apa yang telah diabaikan, ahli pil mingning berkata dengan dingin, apakah kau meragukan standar kami, ahli pil bumi tingkat 6, dan keadilan istana pencari surga. Jufayang tampaknya sudah menyerah. Dia melangkah maju, menangkupkan tinjunya dan berkata, Aku tidak berani, tapi aku tahu nomor 632 dengan sangat baik. Di babak pertama, dia adalah salah satu dari sedikit yang terakhir finis, tetapi kemudian, dia masuk 300 besar. Karena saya tidak mengetahui kemurnian ramuan yang dimurnikannya pada putaran pertama, saya tidak berani berbicara. Di babak kedua, bunga dewa sejati yang dia pelihara bisa dikatakan yang terburuk di antara 300 pembuat pil. Benar sekali, bunga dewa sejati selebar telapak tangan itu dipelihara olehnya. Namun, pembuat pil tersebut berhasil masuk 150 besar. Saya ingin bertanya, di mana keadilannya? Saat kata-kata Jufayang keluar, seluruh alun-alun menjadi gempar. Kata-kata Jufayang masuk akal, dan dia jelas tidak mengatakan hal yang tidak masuk akal. Jika Jufayang tidak sedang bicara omong kosong, maka satu-satunya kemungkinan adalah hal itu sungguh tidak adil. Kerumunan mulai bergerak, bahkan ada kecenderungan alun-alun meledak. Semua orang di Plaza Kompetisi Pil 5 Elemen harap tetap diam. Ahli Pil Ming Ming akan menjelaskan keadilannya. Suara berat yang dipenuhi dengan niat membunuh turun dari langit. Suara ini seakan mendarat di hati setiap orang, menyebabkan langkah kaki yang gelisah itu langsung tenang. Mau Ji juga terkejut oleh suara ini, dan pikirannya menjadi sepenuhnya jernih. Dia akhirnya mengerti apa yang telah dia abaikan. Sebelumnya, dia hanya memikirkan apakah seluruh 150 nama telah terdaftar, namun dia mengabaikan fakta Kenyataannya, Pil Master 632 sudah terdaftar, tetapi dia tidak menyadari bahwa Pil Master 632 sebenarnya adalah namanya. Kegembiraan yang terlambat memenuhi tubuh Mo Wu Ji, dan dia benar-benar mengabaikan kata-kata Ju Fe Yang. Bahkan jika lima ahli Pil hebat melakukan kesalahan, Ju Fe Yang tidak akan menyebutkannya. Jika memang begitu, maka pamor kompetisi Pil 5 Elemen pasti akan jatuh. Tidak heran Ju Fe Yang menyebutkan bahwa itu tidak adil, orang ini tidak sabar untuk membunuhnya. Sekarang setelah dia meninggal, dan orang ini tidak meninggal, dia pasti akan terkejut dan cemburu. Ahli Pil Ming Ming menatap Ju Fe Yang dengan dingin, lalu berkata dengan suara yang jelas, rekan-rekan Dao dan semua penyuling Pil yang berpartisipasi mengenai ahli Pil 632, bahkan jika tidak ada yang menyebutkannya, saya akan menyebutkannya nanti. Kenyataannya, saya telah mengamati Pil Master 632 sejak lama. Selama putaran pertama pemurnian buah bodi inti besi, kecepatannya paling lambat. Dalam waktu yang ditentukan, dia hanya menggunakan batu api merah untuk memurnikan buah bodi inti besi, dan dia berhasil mencapai kemurnian 71 persen, berada di peringkat 10 besar. Hasil ini akan sangat mengesankan bagi seorang penyuling Pil Bumi tingkat 4 rata-rata, tetapi lebih mengesankan lagi baginya. Apakah semua orang tahu mengapa saya mengatakan itu? Karena dia hanya seorang kultifator tahap pembukaan saluran. Sudah merupakan keajaiban bagi seorang kultifator tahap pembukaan saluran untuk menjadi penyuling Pil Mortal tingkat 3. Dia tidak hanya menjadi penyuling Pil Mortal tingkat 3, dia bahkan menggunakan batu api merah untuk memurnikan buah bodi inti besi tingkat 4. Perkataan ahli Pil Ming Ning memicu gelombang diskusi di antara kerumunan, karena semua orang merasa perkataan ahli Pil Ming Ning agak menggelikan. Mungkin sebagian orang menganggap perkataanku agak menggelikan, tetapi kalau ada yang tahu bagaimana dia mencapai hasil ini, maka mereka tidak akan berkata seperti itu. Saya akan memberitahu semua orang bahwa dia menggunakan tangannya untuk menggorengnya. Sebagai pembuat Pil, selama seseorang tidak terluka sepenuhnya, menggunakan tangan untuk menggoreng 10 besar dalam kompetisi ini adalah hal yang layak dilakukan. Jangan bicara tentang rasa sakit yang menyayat hati karena meletakkan tangan di batu api merah, atau seberapa besar tekat yang dibutuhkan seseorang untuk bertahan melewatinya. Mari kita bahas tentang akal sehat dalam penyulingan Pil. Semua penyuling Pil memahami bahwa menumis bahan dengan tangan sangatlah berbahaya bagi lawan. Jika tangannya menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, maka karir penyulingan Pilnya akan berakhir. Saya yakin seorang penyuling Pil mortal tingkat 3 tidak akan memiliki Pil pemulihan yang tiada taraf. Saat ahli Pil Ming Ning mengatakan ini, seluruh alun-alun kembali sunyi. Ada banyak pembuat Pil di sini, dan bahkan mereka tidak berani menjamin bahwa menggunakan tangan untuk menumis ramuannya akan membuahkan hasil. Sekalipun mereka tahu bahwa mereka dapat lulus seleksi, tidak ada seorang pun yang bersedia melakukannya. Pertama, seperti yang dikatakan ahli Pil Ming Ning, keuntungannya tidak menutupi kerugiannya. Jika tangan seseorang terluka secara permanen, maka bukan saja karir penyulingan Pilnya akan berakhir, karir kultivasinya juga akan berakhir. Kedua, kalaupun lolos, itu baru babak pertama dan belum tentu bisa masuk seratus besar. Ahli Pil Ming Ning melanjutkan dengan serius, bukan ini yang paling saya kagumi dari ahli penyuling Pil ini. Yang paling saya kagumi darinya adalah bahwa setelah ia memurnikan bahan-bahannya, ia menahan rasa terbakar di tangannya dan dengan paksa tidak mengonsumsi Pil apapun. Awalnya saya tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi setelah dia menyimpan bahan-bahannya, akhirnya saya mengerti. Seharusnya ia tidak memahami aturan perlombaan, dan takut mengonsumsi Pil selama kompetisi akan melanggar aturan, sehingga ia dengan tegas menahan keinginan untuk mengonsumsi Pil. Ini adalah seorang penyuling Pil yang mengabdikan diri pada kompetisi Pil 5 Elemen. Pengabdian dan hasratnya terhadap kompetisi jauh melampaui semua orang di sini. Demi mendapat tempat, dia bahkan tak peduli dengan kemungkinan hidupnya hancur. Dari kejauhan, Ku Waner menatap mau uji dan mendesah dalam hatinya. Orang ini memang putus asa seperti sebelumnya. Orang lain mungkin meragukan kata-kata ahli Pil Ming Ning, tetapi dia pasti akan mempercayainya. Dia secara pribadi menyaksikan tindakan nekat mau uji. Saat itu, ketika dia disambar petir dan hampir menghembuskan nafas terakhirnya, dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerang buaya petir itu. Pada titik ini, ahli Pil Ming Ning sengaja berhenti sejenak, dan tatapan menghinanya mendarat pada ahli Pil Ju, tapi ini hanya untuk Ku agar bisa mengaguminya. Sebagai seorang ahli Pil, aku pasti tidak akan memberinya poin hanya karena aku merawatnya. Namun saya dapat memberi tahu Anda dengan pasti bahwa jika saya mengetahui bahwa akan ada pembuat Pil dengan tingkat kultifasi rendah yang berpartisipasi dalam kompetisi Pil 5 Elemen, saya akan menyarankan untuk mengubah topik ke topik dengan tingkat kultifasi lebih rendah. Tidak ada keraguan. Babak kedua kompetisi ini adalah untuk memelihara benih bunga dewa sejati. Di babak ini, selain memiliki pemahaman yang tinggi tentang tanaman herbal spiritual, ada persyaratan tingkat kultifasi yang lebih tinggi. Dari 300 penyuling Pil yang berpartisipasi, 163 memilih benih bunga dewa sejati yang memiliki afinitas kayu. 90 memilih benih bunga dewa sejati yang memiliki afinitas api. Ada juga 46 pemurni Pil yang memilih benih bunga dewa sejati dengan atribut tanah, air, dan emas. Tatapan ahli Pil Ming Ning menyapu semua orang di alun-alun, dan suaranya semakin keras. Dari 300 pembuat Pil, hanya satu orang yang memilih bunga dewa sejati yang memiliki afinitas khusus. Saya dapat memahaminya, karena pembuat Pil dengan afinitas khusus sama langkahnya dengan bulu burung Phoenix dan tanduk ilin. Selain itu, saya punya alasan lain untuk memberi tahu semua orang. Kesulitan dalam memelihara bunga dewa sejati dengan afinitas khusus berkali-kali lipat lebih tinggi daripada bunga afinitas lima elemen dewa sejati. Pada saat ini, tatapan semua orang tertuju pada sekelompok ahli Pil. Tidak seorang pun mengenali ahli Pil 632, tetapi semua orang tahu bahwa ahli Pil Ming Ning pasti berbicara tentang ahli Pil 632, dan ahli Pil 632 pasti berada dalam kelompok ahli Pil ini. Melihat tatapan orang banyak, nada bicara Master Pil Ming Ning menjadi lebih lembut, tebakan semua orang benar. Ahli Pil yang memilih benih bunga dewa sejati dengan afinitas khusus adalah Master Pil 632. Afinitas petir bunga dewa sejati yang diasuhnya sudah selebar telapak tangan, dan meskipun hasilnya tidak dapat dianggap yang terbaik, dia pasti berada dalam sepuluh besar. Tatapan Master Pil Ming Ning tertuju pada Juve Yang sekali lagi, dan dia bertanya dengan tegas, apakah kamu masih berpikir bahwa kita memalsukan hasil, dan bahwa kompetisi Pil 5 elemen tidak adil? Ah aku, dot aku tidak mengerti dengan jelas. Pikiran Juve Yang sudah kembali tenang, dan kecemburuan yang ia rasakan terhadap Mouji sudah lama menghilang, hanya menyisakan rasa takut yang mendalam. Dia membenci Mouji karena telah membuatnya kehilangan akal sehatnya saat itu juga, dan secara impulsif menonjol. Jika semua orang meragukan kompetisi Pil 5 elemen kami seperti Anda, maka kompetisi tidak perlu dilanjutkan. Suara ahli Pil Ming Ning terdengar sedikit dingin, dan saat ahli Pil Ming Ning selesai berbicara, bayangan kepalan tangan yang sangat besar tiba-tiba turun dari langit. Bang, bayangan tinju ini mendarat di tubuh Juve Yang, dan Juve Yang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memohon belas kasihan sebelum dia hancur berkeping-keping. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!